Profesional di Ulumigas yang sudah bergerak jimbung sangat lama di Ulumigas Indonesia. Beliau lahir di Bandung 24 September 1964. Bekeran pendidikan beliau adalah Sarjana Geologi di Universitas Pajajaran tahun 1989. Riwayat pekerjaan beliau dari 1990 hingga 2000, beliau adalah Exploration Geologis Pertamina untuk area Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian dari tahun 2000 hingga 2002, beliau bertindak sebagai Senior Review Geologis untuk Pertamina Management Production Sharing. Kemudian mulai 2002 hingga 2012 di PT Migas, yang sekarang menjadi SKK Migas. Jadi dari 2012 hingga sekarang, beliau saat ini sedang memasuki masa persiapan pensiun ya Pak Awang. Terakhir sebagai PT Management Representative dan juga staff khusus untuk Kepala ASK Migas. Kemudian beliau juga aktif di dalam organisasi-organisasi keprofesion seperti IAGI, ITE maupun AGI. publikasi yang beliau sudah keluarkan, luar biasa ini konsistensi dan komitmennya 573 publikasi dari tahun 1993 hingga sekarang. Beliau juga aktif sebagai instruktur khusus-khusus profesional di dalam bidang Petroleum Geologi, kemudian Petroleum Geochemistry, Petroleum System Analysis, Tektonic Instructor, dan juga Interpreting Biomarkers. Beliau juga aktif sebagai field trip instructor di beberapa perusahaan minyak dan gas untuk area Sumatera, Jawa, Kalemantan, Sulawesi, Bali, Leser Sunda, dan juga Papua. Jadi sudah meng-cover semua Indonesia. Beliau juga aktif sebagai associate editor untuk APG Bulletin di tahun 2006 dan 2007. Penghargaan sangat banyak. Beliau ini sudah memperoleh penghargaan dari Pertamina, dari IAGI, IPE, PT Migas, dan lain-lain. Beliau juga saat ini masih aktif sebagai instruktur untuk Geotrek Indonesia. Ini salah satu komunitas yang gemar, jalan-jalan ya Pak Awang, jalan-jalan ke seluruh Indonesia untuk mempelajari sejarah geologi sebagai suatu warisan yang perlu kita kembangkan bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Awang untuk menyampaikan paparannya. Silahkan Pak Awang. Baik, terima kasih Pak Edy atas introduksinya dan perkenalan saya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu bapak, saudara sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali pada pagi ini saya diundang oleh Sustat Survei Geologi melalui forum GeoSeminar. Terima kasih Pak Edy dan kawan-kawan, Pak Nitya. Pada pagi ini ada hal yang ingin saya bagikan dari pengetahuan dan pengalaman tentang Sundaland. Tektoniknya, jadi ada dua bagian nanti. Pertama tentang tektonik Sundaland, satu area yang sangat sudah kita kenal ya. Dan karena di Indonesia Barat lokasinya dan juga pernah menjadi ajang untuk pembuktian teori-teori tektonik yang pernah lahir ya. Jadi nanti kawan-kawan bisa melihat bagaimana para geolog yang pernah berkiprah di Indonesia dari zaman Belanda sampai sekarang itu menganalisis Sundaland sesuai dengan konsep-konsep yang berkembang saat itu sampai sekarang. Kemudian juga 80% produksi migas Indonesia saat ini ada di sekitar Sundaland, di sekelilingnya. Jadi menarik sekali kita mengkaitkan antara petroleum, migas dengan Sundaland ini. Tantangannya pun masih ada ke depan ya. Jadi saya nanti di bagian kedua akan menunjukkan tantangan-tantangan kita. Juga ada peluang-peluang baru yang bisa kita harapkan ya. Jadi saya ada masukan sedikit tentang mesasifik sedimen. Itu mungkin target yang harus kita kerjakan ke depan nanti ya di Sundaland. Yang selama ini belum kita kerjakan. Kemudian ada juga walaupun tadi saya bilang Sundaland sudah banyak di eksplorasi dari zaman 100 tahun terakhir ini gitu. Mungkin dari awal-awal abad 20 ya. Ada area-area yang belum pernah dibor gitu ya dan menarik. Contohnya pembuang. Nanti saya akan tunjukkan update di situ. Ada juga area-area yang masih menjadi tantangan seperti Banyar Negara, Banyumas ya. Kemudian juga Madura. Itu juga walaupun ada di sekitar besin-besin yang berproduksi, itu masih menjadi tantangan. Kemudian nanti kita akan ke Central Sumatera Basin. Apalagi yang mau dibahas Central Sumatera Basin, khususnya pada pagi ini kita akan membahas tentang non-konvensional hidrokarbonnya, yaitu shale gas-nya. Yang kita harapkan kita akan bisa lah kita kerjakan gitu. Atau kita dapatkan shale gas-nya nanti dari Central Sumatera Basin. Baik, saya akan share dulu ini ya, slide-nya ya. Baik, oke. Sudah, sudah terlihat ya Bapak-Ibu sekalian ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih kawan-kawan sudah hadir pada webinar pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat buat kawan-kawan ya. Nanti materinya bisa diakses. Nanti dari Panitia akan memberikan link-nya. Jadi saya sesuai dengan permintaan Panitia webinar ini, memberi judul Tektonics of Sundaland. Kemudian implikasinya terhadap hidrokarbon, baik yang sudah terbukti maupun yang potensial. Baik yang umurnya tersier maupun yang mesozoic. Ya mesozoic masih potensial, tapi saya lihat menarik gitu ya, untuk dikerjakan ke depan. Kemudian juga ada beberapa area fokus yang akan kita lihat, yang saya pikir memang menjadi tantangan selama ini. Untuk pembuang basin, Banyar Negara, Banyumas ya, di utaranya sedikit. Kemudian Madura dan Sentral Sumatera Basin. Khusus Sentral Sumatera Basin kita akan membahas sale gas-nya ya. Bukan yang konvensional, tapi yang sale gas-nya. Nah, tentu kawan-kawan melihat semua ini sudah biasa ya. Kita bisa bagi bahwa Indonesia itu secara fisiografi terbagi atas tiga area ya. Di bagian barat kita mempunyai satu area yang sangat dangkal seperti ini, terlihat dari fisiografinya. Kemudian di bagian timur juga ada yang mirip ya. Ini yang kita kenal sebagai Sunda Land di daerah sini ya. Kalau mungkin perairannya kita sebut saja paparan Sunda atau Sunda Self. Kemudian ini adalah Sahul ya. Sekarang ini juga menjadi Laut Langkal. Kemudian di tengah-tengahnya ada daerah-daerah yang sangat rumit ya. Secara teknologi dan juga secara fisiografi. Nah, kita pada pagi ini akan membahas tentang Sunda Land dan seluruh cekungan-cekungan di sekitarnya. Nah, kalau kita lihat dari sumber Wikipedia ini, ini juga sama gitu ya. Dibagi menjadi Sunda Land, ini kemudian ada Sahul. Dan ini pun sudah sangat berpengaruh terhadap banyak fenomena ya. Contohnya adalah fenomena biogeografi ya. Kita tahu bahwa penyebaran-penyebaran fauna dan flora di sini masih mengikuti model-model Asiatik. Kemudian di sini model Australian. Dan di sini daerah Hoelais ya. Itu area-area yang merupakan transisi dan banyak sekali fauna dan flora yang endemik. Nah, kalau kita lihat gambar lama dari Van Bambelen ini juga sama ya. Karena ini Sunda Land dianggap pernah menjadi satu daratan. Ini juga pernah dianggap sebagai suatu jalur migrasi ya. Jalur migrasi manusia purba tentunya. Di sini bisa digambarkan ada peninggalan-peninggalan. Kalau kita lihat ada fosil ya. Terus ada artefak-artefak paleolitik. Terus ada gua-gua yang pernah dihuni oleh manusia di sini yang disebut berkarakter siwalik. Siwalik ini adalah suatu area yang kaya akan penemuan arkeologi di India. Jadi di sini India, di sini banyak yang mirip-mirip artefaknya dengan yang ada di sini. Jadi ini siwalik, ini juga siwalik modelnya. Nah, hubungan ini kemudian dianggap sebagai jalur gitu. Sampai sekarang pun para arkeolog masih ini menganggap satu jalur gitu. Jadi, zaman-zaman dulu kemungkinan manusia purba pernah lewat daerah Sunda Land ini gitu. Pada saat dia menjadi daratan sebelum sekarang tertutup laut. Nah, kemudian di bidang lain pun kita bisa melihat ya dari pemetaan besin yang tahun 2010 dilakukan oleh Badan Geologi ya. Kemudian saya memberikan suatu warna-warna yang menunjukkan satu spesien ini. Ini daerah Sunda Land ini dikilingi oleh cekungan-cekungan migas yang berproduksi saat ini. Kalau kalian lihat ini hampir semuanya gitu. Ada di Indonesia Barat atau di daerah Sunda Land. Sulawesi ini ada cekungan bone juga sama gitu. Ini masih bagian dari Indonesia Barat, masih bagian dari Sunda Land, tapi yang terpisah. Nah, di Indonesia Timur ada beberapa di sekitar kepala burung ini. Jadi, seperti yang tadi saya katakan, 80% produksi migas ya memang ada di sekeliling Sunda Land. Nah, kita pada pagi ini akan berbicara tentang itu. Jadi, kalau saya bikin suatu area Sunda Land secara luas, nanti kita akan belajar atau melihat bahwa Sunda Land itu bisa dibagi atas skornya, intinya, kemudian extended-nya. Jadi, bagian-bagian yang menambahi dia sesuai dengan kemajuan peristiwa tektonik atas Sunda Land. Nah, ini totalnya sekarang seperti inilah kira-kira Sunda Land itu. Nah, nanti kita akan membahas lebih detail area-area empat ini. Di sini saya akan membahas tentang kemungkinan ada Petroleum Zoic di area ini, kemudian ini area pembuang, kemudian area Banjir Negara, Madura, dan Sentra Sumatera. Jadi, itu bagian yang akan kita bahas pada, kita diskusikan pada pagi ini. Nah, inilah outline yang akan saya bicarakan. Pertama, saya akan berbicara tentang origin of Sunda Land concept. Jadi, Sunda Land concept itu seperti apa? Siapa yang mengembukakan pertama kali? Terus, bagaimana konsepnya pada saat itu? Kemudian, nomor dua, kita akan berbicara bagaimana Sunda Land itu dibedah oleh para geolog yang pernah bekerja di Indonesia, baik dari luar maupun dari geolog-geolog di Indonesia, menggunakan teori-teori tektonik yang hadir pada saat itu. Nanti saya akan kemukakan teori-teori tektonik mulai dari geosinklin sampai dengan teran tektonik pada zaman sekarang. Nomor tiga adalah tentang tektonik evolution-nya. Saya menggunakan teori yang terakhir yang berlaku tentang Sunda Land seperti apa. Jadi, nomor satu, dua, tiga itu adalah bagian pertama, yaitu berbicara tentang tektonik Sunda Land. Kemudian, bagian empat, lima, namanya, kita akan berbicara tentang hidrokarbonnya. Nomor empat, akan berbicara tentang secara umum dulu bagaimana keberadaan hidrokarbon di sekeliling, atau sirkum Sunda Land Basin, seperti tadi gambar yang sebelumnya. Nah, nomor lima, sedikit membahas tentang potensi mesezoic atau oportunitas buat ke depan. Dan sudah proven, saya lihat petroleum systemnya tinggal kita gali lagi lebih jauh. Nah, nomor enam, kita akan fokus ke beberapa area-area yang menarik, oleh Pusat Survival Geologi juga menjadi fokus mungkin ke depannya, yaitu Pembuang, Banyar Negara, di sekitar Banyumas, kemudian Madura, dan Sentral Sumatera Basin. Baik, kita akan berbicara dulu yang pertama. Nah, ini foto Gustav Maleng Raff, salah seorang geolog pertama ya mungkin ya, atau awal-awal yang bekerja di Indonesia. Ini gurunya Van Bemelen ini. Jadi ini saya ambil langsung dari publikasinya. Waktu itu Maleng Raff bersama Weber, Weber itu seorang biolog, Maleng Raff seorang geolog, itu berbicara tentang Sunda Land, atau Sundasi, atau Sunda Self, dan kemudian relasi tentang ikan ya. Ikan atau fauna, fresh water, antara Sumatera dan Jawa dan Kalimantan kok mirip-mirip gitu. Nah, Maleng Raff ini mengerjakan bagian tentang geologinya. Ini saya ambil langsung dari publikasinya, yang dikemukakan di suatu konferensi lah, semacam konferensi di tahun 1919. Nah, di sini saya memberikan garis-garis merah ini, ini yang penting-penting ya. Jadi sebenarnya, apa yang disebut dengan Sunda Land atau Sahul Land, itu sebenarnya tidak lebih dari semacam bank. Bank itu adalah suatu dangkalan kontinen. Makanya disebutkan oleh Early, dari tahun 1845, itu mengatakan bahwa di daerah Indonesia itu ada dua bank, ada dua continental bank, yang disebutkan sebagai Great Asiatique Bank, yaitu suatu dangkalan yang berhubungan dengan Benua Asia, dan Sahul Bank, yang merupakan bagian dangkalan dari Great Australian Kontinen. Nah, kemudian, Verbeek, salah seorang geolog juga yang produktif di Indonesia, mengatakan bahwa kedua, lautan yang dangkal itu ya, bagian yang itu, sebenarnya itu suatu fenomena resen, lebih kurang pliosen gitu ya, dan kemudian, sebenarnya dia berlaku sebagai kontinentali gitu. Jadi, mereka mirip-mirip Benua, karena memang merupakan bagian terusan dari Benua. Sementara yang lain-lainnya, jadi di luar itu, itu adalah bagian dari Geosynclin, nah disebutkan di situ ya, memang saat itu, teorinya sedang Geosynclin, tahun 1919 gitu ya. Jadi, mereka membedakan, ada daerah yang stabil, yang mirip-mirip dengan Benua, makanya di Oliver Beek disebut kontinentali, sementara di luarnya itu, itu lebih ke orogen, orogenetikli, jadi di mana banyak sekali fenomena geologi terjadi. Jadi, dinamis, tidak stabil. Itu namanya Geosynclin. Jadi, mestinya, dari Verbeek ini, bahwa Geosynclin itu mengelilingi daerah, tadi itu, daerah Sunda Bank, seperti itu, itu menurut Verbeek. Nah, bahwa Sunda Lain itu, kemudian jadi Sunda Self, karena efek eustasy, yaitu perubahan muka laut, pernah ditenggelamkan, itu justru datangnya dari Moleng Raff. Karena Moleng Raff ini menulis bahwa tahun 1916, dia sendiri berbicara bahwa penyebab orijin dari suatu laut yang dangkal di sekitar Sunda itu, dan kedalamannya konstan, itu kemungkinan karena, ini disebut di sini, periode es pada zaman Plistocene. Jadi, baik Sunda Sea maupun Sahubeng, itu berasal dari submersion, jadi penenggelaman. Penenggelaman suatu daerah-daerah yang rendah, oleh naiknya muka laut, akibat meleburnya es, pada zaman es di Plistocene. Nah, kita sekarang juga menganggapnya begitu kan, yang namanya Laut Jawa, Laut Karimata, Laut Malaka, Laut Natuna, itu hanya merupakan laut-laut hasil peleburan es saja. Nah, ternyata konsep itu dikeluarkan pertama kali oleh Moleng Raff tahun 1916. Nah, kemudian, siapa yang pertama kali menamakan paparan Sunda atau Sunda Self? Nah, itu sebenarnya Nirmayer. Nirmayer pada tahun 1911. Nirmayer itu melihat bahwa kita punya Selosi, suatu laut yang dangkal, di antara Sumatera, di antara Jawa, dan Borneo, Kalimantan. Nah, tetapi kemudian, Moleng Raff meluaskan pengertian Sunda Self ini ke semua, ke semua area, termasuk sampai ke Malaya, Malaka, Vietnam, Indochina, gitu ya. Pokoknya yang merupakan daerah penenggelaman saja, gitu. Merupakan penenggelaman dari kebanyakan bagian Sunda Land yang ter-peneplanis, pen-planis. Jadi ini pen-planis itu adalah daerah yang diratakan. Daerah yang memang dulunya agak tinggi, kemudian diratakan karena erosi, nah, terus ditenggelamkan. Nah, kemudian, itu juga dikemulakan lebih lanjut, gitu ya. Pada periode Plistosen ini, kemudian air laut mundur, gitu ya. Akibatnya, kita ada pertumbuhan suatu ice cap yang besar dikutuk, sehingga terbentuklah suatu daerah-daeratan. Nah, disinilah pertama kali disebut Sunda Land, gitu. Ya, disebut Sunda Land. Yaitu yang menyatukan pulau-pulau sekarang, yaitu Sumatera, Borneo, Jawa, gitu ya. Yang ketinggiannya mungkin sekitar 70 meter, gitu ya. Sekitar 70 meter, paling sedikit di atas muka laut. Nah, kemudian, daerah yang luas yang terpenetplain ini, dibatasi di bagian selatan, di barat dayanya, dan di baratnya oleh jalur volkanik dan non-volkanik dari Jawa dan Sumatera, gitu. Sementara bagian utara, batas utara dan timur lautnya, itu oleh inti-inti granitik yang merupakan bagian dari jalur pegunungan di Borneo. Itu ya. Jadi, di sini kita tahu sekarang bahwa prinsip Sunda Self dan Sunda Land itu memang berasal dari zaman-zaman ini. Ya, itu sejarahnya. Nah, ini beberapa gambar yang saya ambil dari publikasi tersebut. Ini Mowlingraf dan Weber tahun 1919, sudah mulai menggambarkan seperti ini modelnya. Kita bisa melihat di sini, ini Sunda Self-nya, gitu. Jadi, ini airnya. Sunda Self. Nah, sementara kita juga bisa melihat di sini ada Sunda Land-nya. Nah, ini Sunda Land, gitu ya. Ini daerah-daerah yang dengan batas kedalaman sekitar 40 vetum. 40 vetum itu sekitar 80, 70 lah ya. 70 meter. Satu vetum itu kan sekitar 1,8 meter. Jadi, ini sekitar 70 meter batimetri di sininya. Jadi, ini semua tidak ada yang lebih dalam dari 70 meter, gitu. Paling dalam 70 meter ada di sini. Oke, jadi ini hanya penenggelaman saja. Jadi, suatu daratan yang ditenggelamkan pada saat terjadi genang laut. Ya, karena interglacial. Jadi, sudah selesai glacialnya. Nah, ini gambaran utuhnya seperti begini, gitu. Ini sebagai Sunda Land pada jaman Mowlingraf seperti begini, model-modelnya. Nah, yang menarik sekali adalah yang hitam-hitam ini adalah geosyncline digambarkan oleh Mowlingraf pada saat-saat itu. Dan menarik, gitu ya, saat-saat itu, kalau kita baca keterangan ini, yang warnanya hitam pekat ini, itu minyak sudah ditemukan di neogen. Perhatikan di neogen. Ya, karena mereka saat itu belum masuk ke paleogen. Kan sumur-sumur pada awal pasti hanya menembus sumur-sumur target yang dangkal, kan. Nah, tetapi menarik sekali bahwa Mowlingraf pun menggambarkan ini sentra Sumatera, gitu. Di sini digambarkan kalau black vertical lining ini, kemungkinan operasi petroleum has not yet been established, tapi kemungkinan akan ada, gitu. Kan waktu itu memang sentra Sumatera belum ditemukan hidrokarbon. Karena memang tidak ada oil ship. Ini hampir semuanya ditemukan oleh oil ship. Tapi menarik bahwa Mowlingraf sudah mengembarkan ini. Dan sekarang kita tahu bahwa ini daerah yang paling kaya untuk minyaknya di seluruh Sundaland. Jawa Barat pun sama, gitu. Jawa Barat juga digambarkan vertikal-vertikal seperti begini. Jadi menarik. Jadi, apa hubungan geosinklin seperti ini yang digambarkan oleh Mowlingraf ini dengan Sundaland. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, kemudian Um Grof juga sama, gitu. Um Grof juga sama-sama mengembangkan dengan Mowlingraf tentang Sundaland ini. Kalau Um Grof melihat, meneliti pertumbuhan rift-nya, koral rift-nya, dan lain-lain. Seperti begini, misalnya, Um Grof menggambarkan bahwa di sini ada sesuatu beri rift yang besar yang disebut sebagai Sunda Beri Rift. Karena ini merupakan dangkalan, self, gitu ya. Jadi, di sini ada pertumbuhan koral rift yang umurnya Holocene atau Plistocene, gitu ya, yang tumbuh di daerah sini. Yang merupakan tepi dari self-nya ini. Nah, ini Sundaland. Di sini pun ada, gitu, digambarkan oleh Um Grof. Nah, kemudian Um Grof juga menggambarkan yang disebut sebagai sungai-sungai yang saling berhubungan, gitu. Karena itu tidak mengherankan kenapa ikan-ikan di Sumatra, kemudian di Kalimantan, ya, di Jawa itu faunanya mirip-mirip, gitu. Karena memang mereka pernah berhubungan pada saat ini daratan, ya. Di sini ada lembah-lembah sungai, gitu. Ini contohnya, ya, Sungai Citarumun ternyata meluas, menerus sampai ke arah sini. Baru kemudian mengalir ke arah timur. Sungai Bengawan Solo. Ini Sungai Bengawan Solo juga sama, gitu. Mengalir sampai ke sininya. Ya, Sungai Barito, Sungai Kahayan, dan lain-lain. Itu masih mengalir ke selatan dan akhirnya bersatu, gitu. Di sininya. Sungai Kapuas juga sama. Ya, Sungai Musi, Sungai Batanghari, ya. Sungai Siak, gitu. Itu langsung ke Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara, kita sebut sekarang. Ya. Nah, ini sistem-sistem sungai seperti ini diumum disebut sebagai Sungai Moleng Rao. Ya, karena memang konsep Sunda Land dan Sunda Self tadi kita lihat pertama kali dikembangkan oleh Moleng Rao. Nah, ini saya perbandingkan gambar yang modern, ya. Antara gambar yang ungroh seperti ini dengan gambar yang ini. Ya. Jadi, memang sungai-sungai seperti ini. Jadi, sungai-sungai ini, sistem sungai ini disebut sebagai Sungai North Sunda. Ya, sungai sistem Sungai Sunda Utara, gitu. Nah, dia membawa sungai-sungai dari Sungai Batanghari, kemudian dari Sungai Siap, ya. Terus di Sungai-sungai Kapuas, ini masuk ke arah sini. Bermuarannya itu di Laut Natuna ini. Ya. Kemudian, yang sungai-sungai ini disebutnya ini, warna ini, ya. Warna biru tua. Biru agak muda, biru agak tua, gitu. East Sunda River System. Jadi, itu sistem Sunda Timur. Sistem sungai Sunda Timur. Jadi, ini membawa semua Sungai Citarum, Sungai Bengawan Solo, nanti dia bermuara di dalaman sekitar Laut Lombok ini. Yang merupakan batas dari yang sekarang kita sebut sebagai garis veleis. Jadi, inilah yang kita sebut sebagai Sunda Land secara umum. dan sistem-sistem sungainya. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkannya? Nah, ini kemudian penelitian selanjutnya, kan? Bahwa yang namanya bumi itu, dia selalu bersiklus, gitu. Dari sejak lahirnya sampai sekarang itu. Kadang-kadang dia menjadi hothouse. Ya, hothouse. Kadang-kadang dia menjadi ice house, gitu. Dan itu siklus terus sepanjang zaman geologinya. Pada saat hothouse itu, jadi terjadi peleburan es dari kedua kutubnya. Sehingga eksten es itu menjadi berkurang. Nah, akibatnya terjadi genang laut semuanya. Pada saat terjadi deglasiasi di situnya. Nah, pada saat ice house sebaliknya, gitu. Bumi dingin, kan? Jadi, kutub itu akan mengembangkan areanya. Jadi, ice capnya itu makin lebar di sini. Nah, di sini digambarkan kondisi pada saat less glacial maximum. LGM. Yaitu yang di sini, nih. LGM. Less glacial maximum. Kalau kita lihat, bumi pada saat itu lagi dingin. Coba kawan-kawan lihat, ya. Di sini esnya besar, tuh. Capnya di sini. Jadi, ini kutub selatannya itu besar. Kutub utarnya juga gede, gitu. Bahkan sebagian Kanada ini sudah es semua. Sebagian Eropa, Utara, dan lain-lain. Scandinavia, dan lain-lain itu sudah es semua di situ. Nah, akibatnya apa? Air laut tertarik sebagian. Karena kan keseimbangan saja, gitu. Tidak ada es yang baru, tapi justru airnya ke bawah ke kutub, ke arah kutub. Sehingga menges. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini Sundaland. Kalau kalian lihat gambar ini, ini Sundaland, gitu. Bersatu semua, kan. Jadi, nggak ada laut-lautnya. Karena tertarik pada saat zaman less glacial maximum, sekitar 20 ribu tahun yang lalu. Nah, kemudian, Sahul juga sama, gitu. Membuat model seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat temperaturnya, memang pada saat itu, kalau kita lihat temperatur pengukurannya, ini pengukuran di Greenland, ya. Pada zaman-zaman itu, memang dia lagi dingin sekali. Ini minus 45 derajat Celcius. Ini berangkat dari sininya. Dari sini, ini 20 ribu tahun yang lalu, 15 ribu tahun yang lalu. Ini yang potensi, posisi sekarang, present time, present. Kalau kita lihat, dia dingin, dingin, dingin. Nah, terus ini agak naik di sini. Agak naik, terus turun lagi. Ini yang terkenal sebagai yang ada derajat itu di sini. Oke. Itu merupakan glasial terakhir, ya. Sekitar 11.500 tahun yang lalu. Mulai di sini terjadi genang laut, gitu. Nah, terus di sini genang laut. Nah, jadi kalau kita sekarang, mungkin rata-rata di Greenland, karena ini pengukurannya di Greenland, itu minus 30. Sekarang Greenland itu sekitar minus 30. Tapi dulu pernah minus 45. Dan itu terjadi zaman es. Nah, ini sekarang sedang panas, gitu. Sedang panas. Jadi memang sekarang sedang zaman deglasial. Makanya kita mendapatkan lagi, laut Jawa, laut Karimata, dan lain-lain. Apakah yang begini akan terulang? Kalau kita lihat siklusnya akan terulang lagi. Entah kapan, gitu ya. Tapi nanti akan turun lagi di sini. Akan ada zaman es lagi. Itulah cykliknya. Jadi yang disebut dengan global warming sekarang itu, memang itu sebenarnya siklus bumi saja. Hanya memang diakselerasi dan agak dinaikkan rate-nya oleh efek manusia. Mau tidak mau, memang manusia kan mulai dari abad industri, sudah mulai banyak membuang polutan, ya. Sehingga bumi memang lebih panas dari biasanya. Tetapi secara alamiah juga memang itu sudah siklus global warming saat ini, ya. Nah, sekarang efeknya ke laut. Sekarang kita lihat dulu pengertian yang namanya useless sea dan relative sea level fluctuation, gitu. Jadi ada dua hal. Kalau kita lihat, ini permukaan bumi di sini, ini inti bumi di sini, yang warna kuning itu adalah sedimennya, gitu. Jadi sebenarnya yang namanya water depth itu adalah hanya dari muka laut ke sebat, ke dasar laut. Di sini ada sedimennya lagi. Nah, kalau yang namanya relative sea level, itu ke datum di sini, gitu. Ke datum yang mungkin kita sebut mungkin oceanic plate-nya, misalnya, gitu. Tetapi yang namanya eustatic, itu jauh ke dalam lagi. Yaitu ke core-nya, ke center of the earth-nya sendiri, gitu. Nah, ini semua akhirnya menyebabkan yang namanya ini. Sea level fluctuation. Global sea level fluctuation. Coba kita lihat, ya. Ini Cambrian. Cambrian yang umurnya 542 juta tahun yang lalu, sampai ke Neogen di sini. Ada dua kurva, tapi kurvanya sama-sama. Ini dari Anthony Hallam. Ini dari Exxon. Exxon Mobile. Exxon Company, ya. Nah, yang penting di sini, ini adalah fluktuasi terus, gitu. Terjadi fluktuasi terus. Terjadi fluktuasi terus seperti begini. Jadi, coba kawan-kawan lihat. Yang namanya sea level change itu, itu pernah sampai 400 meter. Ini posisinya 0 di sini. Saat ini dianggap 0, gitu. Tetapi coba kawan-kawan lihat. Pada jaman Ordovizium Silur, laut sekarang itu pernah 400 meter jauh lebih tinggi dari yang sekarang. Bayangkan. 400 meter lebih tinggi. Terus juga, pernah habis itu turun, gitu. Turun lagi di sininya. Jadi, kalau kawan-kawan lihat ini, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Itu terus seperti itu sepanjang zaman. Penyebabnya seperti yang tadi itu. Karena bumi itu, ice house, hot house, ice house, hot house. Pada saat ice house, muka laut akan turun. Karena ketarik semua ke kutub. Pada saat hot house, kutubnya mencair sebagian esnya. Terjadi lagi genang laut. sehingga laut naik lagi, gitu. Nah, saya ambil sedikit lebih detail di sini. Nah, ini yang detail, itu jaman sekarang. Ini dalam 100 ribu tahun. Jadi, ini posisi sekarang. Modern sea level kita adalah di nol ini. Tapi pernah, gitu ya. Pernah, coba, bayangkan. Di sini aja misalnya. Ini kan 20 ribu tahun yang lalu, kan? 20 ribu tahun yang lalu itu air laut pernah 120 meter surut. Nah, tadi kawan-kawan lihat ya. Yang namanya Laut Jawa, Laut Karimata, Laut Malaka, itu tidak ada yang lebih dalam dari 70 meter. Ya kan? Tadi dilihat ya. Tetapi, pada 20 ribu tahun yang lalu, itu pernah susut sampai 120 meter. Akibatnya apa? Ya, pasti akan tersingkap semua daratan itu. Itu yang disebut dengan Sundalen, gitu. Jadi, wajar saja kalau zaman-zaman dulu manusia purba. Misalnya di sini ya. Misalnya, kapan manusia purba terjadi migrasi, misalnya. Oh, katakanlah misalnya di sini. Di 80 ribu. Atau di sini. Mungkin ini sekitar beberapa. 60 ribu tahun yang lalu ya. Nah, 60 ribu tahun yang lalu, ini 80 meter air laut yang susut. Berarti Sundalen tersingkap semua. Jadi, ya wajar gitu. Jadi, si orang-orang manusia purba itu ya jalan saja, jalan-jalan di tengah laut Jawa sekarang gitu. Karena memang saat itu sedang susut laut. Tapi kemudian naik lagi. Turun lagi. Nah, ini sekarang naik. Nah, sekarang lagi ada di sini. Nah, ini saya bawa dari yang terbaru ya. Dari Sabin Zahirovik. Saya pernah ikut web webinarnya beberapa minggu yang lalu. Ini menghubungkan antara gravity dan topografi ya. Nah, kawan-kawan lihat di sini coba ya. Ini kan elevation di sini nih. Ini Sundalen seperti ini. Sundalen paling hanya di sini aja nih. Mayannya hanya di sini aja kan. Warnanya gitu. Jadi, emang paling dalam hanya paling 70 meter gitu. Hanya 70 meter gitu. Paling dalam. Hanya sekitar-sekitar ini aja. Jadi, emang dulu tersingkap pernah tersingkap semua di sini. Nah, terus kalau kita lihat ini yang warna biru itu adalah yang elevasinya gitu. Nah, ini elevasinya paling ini kalau kita bikin seksian misalnya dari A ke Aksen gitu ya. Itu hanya main di sini-sini aja. Ini 0 ya. Ini 40 meter. Ini minus 40. Jadi, ini sedalam minus 40. Jadi, nggak ada yang lebih dalam dari 70 meter. kalau di sini. Di seksian ini. Kemudian, grafitinya pun ngikuti gitu. Nah, sama juga dengan di sini gitu. Kalau yang di Aksen ini akan coba kita lihat ya. Dari Pulau Jawa. Yang ini E Aksen ini. E Aksen dari E ke E Aksen. Di sini masih tinggi. Nah, ini tinggi ya. Masih 2000 meter. Karena ini gunung kan. Gunung tinggi. Nah, terus kemudian turun ke arah sininya. Ke Aksen turun. Turun di sekitar 0 meter gitu. Nah, ini pun memeliatkan ininya. Grafitinya juga turun. Ini kan grafitinya dalam milik gold ya. terus 50 turun ke sekitar 200. Jadi, Sabin Zahir Fikri ingin melihat bahwa topografi itu dipengaruhi oleh grafiti gitu. Jadi, memang ada persamaan. Sehingga di sini hampir paralel semua gitu. Ya, hampir paralel. Oke. Baik. Kira-kira itu ya. Pada saat awal yang namanya origin of the sun and the concept. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah bisa melihat bahwa itu tidak lepas dari fluktuasi muka laut. Tapi jangan dianggap bahwa itu hanya terjadi di Plistocene. Mungkin dulu pada zaman Walengraf dan Umgrove namanya zaman dulu ya itu menganggapnya hanya Plistocene. Kita sekarang tahu dari dulu pun sudah begitu. Jadi, bisa jadi dari sejak Kretesius pun sudah ada gitu. Jadi, pada saat Kretesius pun mungkin sudah ada Sundaland Sundaland yang besar sekali. Jadi, yang namanya Sundaland Sunda-Self itu bukan hanya efek di kuarter. Bukan hanya efek di Plistocene dan Holocene. Tapi juga masuk semua ke Tersier bahkan ke Mesozoid. Nanti kita akan lihat tentang itu pada saat membicarakan Tektonik Evolution. Nah, sekarang kita ingin membahas bagaimana para ahli geologi itu para geolog yang pernah bekerja membahas Sundaland menurut teori-teori tektonik yang berkembang saat itu. Nah, kita mulai dengan Gielstein Klein. Mungkin para mahasiswa sekarang sudah jarang diajarkan Gielstein Klein. Harusnya tetap diajarkan semua teori-teori itu supaya kita tahu. Yang jelas itu teori Gielstein Klein itu bertahan lebih lama dari Pletektonik yang sekarang. Pletektonik itu mungkin umurnya sekarang baru sekitar 50 tahun. Gielstein Klein itu sudah sekitar 120 tahun umurnya berlakunya. Baru diganti oleh Pletektonik. Jadi, kita pun harus tahu. Karena ini teori yang lebih tua dan teori yang lebih lama berlakunya dibandingkan Pletektonik saat ini. Gielstein Klein namanya Gio-Gielstein Klein ada suatu sinklin kalau ini anti-klin ini sinklin yang besar. Ini daerah-daerah pegunungan ini ceritanya ini di erosi. Di erosi kemudian sedimennya diendapkan ke sini. Nah, makin lama makin lama ini terpeneplanisasi. Jadi, ini teratakan karena erosi. Ini juga karena erosi. Kemudian, sedimennya pastikan karena hukum kekekenan masa tidak dibuang kemana-mana tapi dibuang ke cekungan di sini. Akibatnya, cekungan ini makin lama makin tebal. Itulah Gio-Gielstein Klein. Ininya makin rata semua. Nah, kemudian karena efek-efek ini kalau kita lihat ini dulunya panjang. Nah, ini kemudian ketarik. Ketarik karena ini juga. Jadi, ini makin kecil. Akhirnya ini kemudian terkompresi lagi gitu. Jadi, Gio-Gielstein Klein yang sudah tebal ini kemudian dia mengalami kompresi. Tertekan sendiri. Karena ini kan juga ikut ikut memenek kan ada shortening di sininya. Nah, inilah pegunungan. Nah, kalau platektonik menganggapnya pegunungan kan karena benturan. Ini satu lempeng satu lempeng berbenturan. Kalau di sini kan enggak. Ini dulunya satu-satu saja gitu. Di sini di erosi di sini di erosi jadi ini. Jadi pegunungan seperti begini. Nah, Sundalen akan dibahas dengan cara begini. Coba kita lihat. Nah, ini dulu ya. Ini dari Umgrove. Umgrove sudah menggambarkan geosin klein-geosin klein ini. Angka-angka ini menunjukkan ketebalan dalam meter sedimennya. Jadi, ada di sekeliling Sumatera, Jawa, sampai ke sini, bahkan ke Sulawesi gitu. Itu benar. Umgrove sudah benar. Karena emang Sulawesi pun bagian yang saya sebut sebagai drifted Sundaland. Bagian yang terpisah dari Sundaland gitu. Jadi, di sinilah terdapat geosin kleinnya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang terpenepleinisasinya. Jadi, bagian yang ke erosi. Jadi, sedimen-sedimen ini sebagian datang dari sini. Masuk ke cekungan-cekungan ini semuanya. Ya, karena efek erosi. Nah, digambarkan dalam seksian seperti ini, semua sistem Sundaland itu ada di sebelah kiri. Ada di sini. Ini Sundaland di sini. Jadi, ini adalah ada sedimen gitu. Sedimen masuk ke sini. Nah, inilah geosin kleinnya gitu. Yang disebut oleh Umgrove sebagai ideo-geosin klein. Nah, di sini. Nah, kemudian nanti geosin klein pun akan menghasilkan suatu uplift yang lain. Ini nih, kalau kalian lihat. Nah, ini. Ini ada gunung-gunung di sini, gunung-gunung di sini. Nah, ini sebenarnya gunung-gunung yang sekarang ada di tengah-tengah Sumatera, Jawa gitu ya. Jadi, ini adalah semua yang kita sebut sebagai back up basin kalau sekarang kita sebutnya. Nah, terus ini apa? Ini palung. dulu palung itu digambarkan sebagai dalam terminologi crustal buckling. Jadi, buckling itu dia menekuk. Jadi, ada dua gitu. Bukan ini berangkat dari sini membentur, enggak. Ada crustal buckling di sini ya. Nah, kemudian crustal buckling ini diisi oleh sedimen-sedimen yang sekarang menjadi sedimen-sedimen melang sebenarnya. Gitu ya. Oke. Jadi, di sini kalau kalian lihat ada dua cekungan. Ada cekungan yang di sebelah depannya melang ini. Kalau sekarang kita menganggapnya melang ya. Terus ada cekungan yang di sini. Terus ada cekungan-cekungan yang disebut sebagai idiosincline yang berasal dari Sundalen-Sundalen ini. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk tiga diagram kayak gini. Ini Pulau Sumatera. Ini Pulau Sumatera. Ini Pulau Jawa gitu ya. Nah, ini adalah pulau-pulau yang ada di sebelah baratnya Sumatera. Pulau Nias, Pulau Mentawai. Nah, ini palungnya gitu. Dia nganggap sebagai palungnya ini. Crustle Buckling ini. Ini palung. Nah, ini palungnya ya. Terus dia bikin di sini ada sedimen yang terikut. Kena-kena buckling di sini ya. Crustle Buckling. Nah, di sini naik. Nanti turun lagi di sini. Nanti naik lagi di sini ya. Nah, inilah Sundalen-nya ya. Sundalen di erosi, di penemperanisasi menghasilkan sedimen. Jadi, ini sedimen-sedimen geosin ke lain di sini. Dan di sini yang mengandung petroleum sampai ke arah sini. Jadi, dulu jangan salah pencarian petroleum itu begitu ditemukan di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, di Jawa Timur. Para ahli geolog pada saat itu sudah menggunakan konsep geosin ke lain. Jadi, mereka menemukan petroleum dengan geosin ke lain. Jangan salah ya. Nah, sekarang dengan tanya undasi. Nah, ini dikembangkan oleh Van Bemelen. Undasi adalah pengembangan dari sistem geosin ke lain. Sama. Kalau kalian lihat di sini ya. Sama ya. Ini ada foren, disebutnya sebagai foren. Terus, dia ada tenggelam di sini. Disebutnya sebagai geohundasi. Ini geosin ke lain juga. Terus, ini bagian foren. Nah, hanya Van Bemelen menggambarkan bahwa di sini ada mahma yang bulat-balik naik, turun, naik, turun. Yang disebutnya sebagai astenolit. Jadi, ada astenolit naik sini, naik sini, turun, naik lagi di sini. Nah, ini juga ganti-ganti gitu. Nah, di sini naik, nanti di sini naik lagi, ada yang turun lagi, terus bulat-balik. Sesuai dengan perkembangannya. Jadi, di sini disebutnya embryonik, ini umurnya muda, ini early mature, ini mature. Jadi, di sini terjadi astenolit bulat-balik, berkali-kali. Pindah-pindah gitu. Nah, akibatnya, menjadikan di sini kita banyak, ada jalur-jalur vulkanik bulat-balik gitu. Kalau sekarang kita melihatnya ada jalur vulkanik kok banyak gitu ya. Kalau kita kan menganggapnya umur seduksi yang lain-lain. Kalau zaman dulu, Van Memelen menganggapnya ada astenolit yang bulat-balik, turun-naik, 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 dan menyebabkan di sini ada uplift tenggelam. Uplift tenggelam. Ada geosinclin, ada giantikline. Giantikline itu disebutnya sebagai daerah yang naik, yang uplifted. Sementara, yang namanya geosinclin, daerah yang tenggelam. Begitupun Van Memelen dalam bukunya tahun 1949 ini yang terkenal itu ya, membedah Sundaland sebagai geosinclin yang besar. Kita coba lihat ya. Ini garis penampang, kira-kira di sini gambarannya. Di sini ada jalur-jalur. Ada jalur-jalurnya, ada granit-granit yang bulat-balik umurnya. Dan kita tahu granit-granitnya kan bulat-balik umurnya. Tetapi Van Memelen menganggapnya sebagai begini. Ini evolusinya gitu. Ini evolusinya seperti begini. Nah, di sini kita melihat ada beberapa tubuh, Pak. Di sini, ini magma yang paling awal. Selalu basic. Yang sekarang kita kenalnya sebagai ovulit. Kalau Van Memelen menganggapnya ini datangnya dari bawah. Nah, ini mulai nih. Ini mulai astenolit datang. Astenolit datang, bikin uplift di sini. Di sini tenggelam. Di sini uplift, di sini tenggelam lagi. Itulah undasi. Undulation. Jadi ada undulasi. Nah, itu kalau kalian lihat nih. Nah, ini magma baru nih. Simbolnya yang lain. Ini magma baru. Ini astenolit baru. Ini astenolit baru. Terus, ini astenolit baru. Ini astenolit baru lagi nih. Kalau kalian lihat, ini ada tiga astenolit. Nah, pergerakan-pergerakan astenolit itu yang dari bawah, karena ada keseimbangan mental di bawahnya, itu yang menjadikan efek topografi dinamika di permukaan. Jadi Van Memelen membahasanya seperti ini. Baik. Nah, kemudian, lama, akhirnya muncullah politektonik. Politektonik sudah tahu ya. Jadi kita menggambarkan bahwa bumi terbagi atas lempeng-lempeng seperti begini. Ini sebenarnya bagian-bagian yang tadi di Van Memelen gambarkan sebagai astenolit. Kalau kita menyebutkan sekarang sebagai mental plume. Ini kemudian mekar, menyebabkan benua-benua saling terpisah. Di tengah-tengahnya kita punya seaflore spreading di sininya. Nah, terus di, kita punya, ada subduksi di sininya. Di sininya ada subduksi, bikin jalur vokanik, kan gitu modelnya sekarang. Ini juga sama. di sini ada pasif margin ya, sehingga tidak ada subduksinya. Nah, akhirnya kemudian kita gambarkan pertanyaan seperti begini. Pertanyaan seperti begini, termasuk Indonesia sendiri. Indonesia bagian yang ininya adalah bagian, apa, bagian paling ujung, Tenggara ya, dari Eurisian Plate. Yang kemudian dia bertemu dengan Indian-Australian Plate, dan Filipina, serta Pacific Plate seperti begini. Daerah pertemuan. KT Li memperopori pada jaman tahun 73, mengembarkannya modelnya seperti begini. Ini adalah bagian Eurisian Plate yang dibentur oleh ini, oleh apa, oleh subduksi dari Samudera Hindia, juga subduksi dari Lempeng, Samudera Filipina, dan Pacific. Nah, teori ini berkembang kemudian juga oleh Hutchison tahun 73, mulailah digambarkan bagaimana Sundaland itu sebagai tempat ajang subduksi. Ini digambarkan di sini, ini. Ini subduksinya pertama bahkan sejak Keluar Palezoic, termasuk pulau-pulau bangka ini. Ini subduksinya di sini. Jadi di sini ada subduksi modelnya gini. Nah, modelnya kayak gini. Itu bangka kayak gitu pertamanya. Terus kalau kalian akan lihat, berkembang. Ini pada jaman Permocarbon, Karboniferus sampai Ripermian. Sudah ada di dua sisi. Ada subduksi di arah sini, subduksi di timur, subduksi di selatan, di barat daya. Maju ke umur Permotriacic. Terus ke Latriacic, sudah ada dua. Ada dua subduksi. Satu dari Samudera Hindia, satu dari Laut Cina Selatan. Terus model-model kayak gini. Ini juga sama. Akhirnya, sama-sama oleh Katili juga, digambarkanlah bahwa kita punya subduksi-subduksi yang dari dua arah. Jadi kalau kita lihat, ini seksen-seksen ini motong semua Sundaland. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau kita dapatkan granit-granit yang luar biasa umurnya, variasinya, termasuk volkanismnya, itu adalah karena dihasilkan oleh subduksi-subduksi ini. dari dua arah, baik dari arah Samudera Hindia, maupun dari arah Laut Cina Selatan. Nah, kita menggambarkannya seperti itu sekarang. Jadi Sundaland itu sangat kompleks, karena merupakan ajang yang dibentur oleh subduksi, baik dari Selatan maupun Utara. jadi kalau kita lihat, Kartili sendiri mengambil gambar ini, gambarnya Umgrove di papernya tahun 73 ini. Tapi kemudian membedahnya dengan cara platektonik. Kalau ini, tadi saya sudah terangkan dengan cara Jocene, Klein Concept, ini Sundaland semua di sini, ini Sundaland juga, yang digambarkan oleh Kartili sebagai Platon di sini, terus kita dapat backup di sini. Karena di sini ada vulkanic arc, vulkanic arc yang sama yang di sini. karena di sini uplift, karena di sini ada astenolid yang lain yang datang, kalau dalam Jocene, atau Undasi. Nah kemudian, di sini digambarkan sebagai subduksi. Kalau ini kan crustle buckling, buckling, tekukan, dua kerak gitu ya. Nah di sini kita dapatkan ada subduksi di sini. Ada subduksi, di sini palung, sama prosesnya di sini. Terus kita punya suatu melang di sini, yang merupakan melang ridge, terus di sini kita punya four arc basinnya, baru di sini punya vulkanic arcnya. Jadi dua sistem yang berbeda. Hanya di sini secara lateral, ada benturan, ada benturan dari arah utara dan dari arah selatan. Nah, seperti begini kan, ada benturan dari arah sini dan arah sana. Jadi berbeda. Nah, sekarang ternyata kita tahu ya, platektonik yang bekerja sebenarnya. Karena itu sudah teruji dengan cara mental tomography. Kalau kita punya data mental tomography, yaitu seismik yang diluaskan sampai ke darah mental, kita bisa melihat, ini gelombang S yang cepat itu menggambarkan sebenarnya kerak samudera di sininya, atau lempeng samudera. Sementara yang benua itu yang merah di sininya, digambarkannya. Walaupun ini sebenarnya kecepatan gelombang P-nya ya, antara yang lambat, yang warna merah, dan yang cepat, yang warna biru ini. Tapi ini bisa mewakili bahwa yang merah itu adalah benua, sementara yang biru adalah samudera gitu. Nah, kalau kita bikin seksen seperti begini, memang kita bisa melihat subduksi di sini. Nah, ini subduksi kan. Nah, Sundalen memang besar. Sundalen adalah memang benua, hampir keseluruhan benua. Di sini agak biru sedikit, biru muda, itu adalah bagian ujung dari Laut Cina Selatan yang di sini, yang memang merupakan kerak samudera yang mekar kan di sininya. Nah, di Kalimantan dia benua lagi. Di sini ada Laut Sulu di sini sedikit, Laut Sulawesi gitu. Jadi, mental tomography itu mendukung tektronik menggambarkan seperti ini. Bahkan di sini kita punya double subduction. Satu masuk di sebelah Timur Rasulawesi, satu masuk di sebelah barat Halmahera. Nah, terus kita pun bisa bikin slice. Jadi, ini dibelah gitu ya. Dibelah pada kedalaman 700 km. Jadi, di sini. Jadi, di kedalaman kira-kira di sini, ini dibelah. Terus dipetakan. Petanya mudahnya kayak gini gitu. Jadi, ini subduksi-subduksi yang lama. Subduksi yang lama sudah nyampe kedalaman 700 km. Ada juga di bawah Sundalen. Tetapi, sebagian Sundalen itu masih dengan benua di sini. Di kedalaman 700 km. Ini juga sama. Ini dari Sabin Sahirovik yang paling baru, 2020. Kita sama, menggambarkan. Kalau kita potong seksion di sini, motong, sama saja gitu. Kita punya subduksi di sini. Nah, ini. Kita punya subduksi, sementara bagian Sundalen sebagian besar adalah benua di sini. Ini juga sama. Benua di sini, ini benua di sini, ini ada subduksi. Subduksi. Jadi, mental tomografi mendukung protektonik. Oke, kemudian, lahir lagi teori yang namanya microplate atau tirane yang berlaku sampai sekarang. Sama. Jadi, Sundalen pun jangan dianggap sebagai satu plate yang utuh, yang gede. Ternyata enggak gitu. Itu diproporin oleh Pulung Gono dan Cameron yang pelajari Sumatera, merupakan bagian tepi dari barat dari Sundalen, menggambarkan bahwa yang namanya benua-benua Pratersier di Sumatera itu tidak utuh, tetapi terbagi atas tirane yang oleh Pulung Gono disebut microplate. Ada microplate bertemu dengan microplate yang lain, terus akhirnya dia bikin amalgamasi. Itulah teran. Dan itulah yang beraku sebenarnya sampai sekarang. Nah, ini. Jadi, kalau kita lihat, yang namanya Sundalen itu berkembang dengan cara diakresi. diakresi. Awalnya, pada zaman sebelum Crtesius, Sundalen itu hanya segini saja. Tetapi kemudian, ada akresi-akresi tirane-tirane yang baru masuk yang menambah luas dia. Misalnya di sini. Di sini ditambahkan pada saat oleh Crtesius. Ini ditambahkan pada saat mid-Cretius. Akhirnya Sundalen yang gede itu seperti begini. Saat ini. Ini bermain dengan Teran Konsep. Teran Konsep, evolusinya dikembangkan oleh Metcalf dan kawan-kawannya. Ini yang akan saya gambarkan kalau membahas Tektonik Evolution disininya. Nah ini ya, Tektonik Evolution saya akan menggunakan Teran Konsep. Karena itu yang berlaku sekarang. Jadi dia lanjutkan Pletektonik. Nah, sebenarnya Teran Konsep itu dikembangkan oleh Howell tahun 1986 untuk menggambarkan bahwa sebenarnya di pinggir-pinggir benua ini banyak sekali suatu krasa blok yang aneh-aneh. Sebenarnya yang berangkatnya dari tempat-tempat lain kemudian tumbuh di sini. Intinya, hanya di sini saja intinya. Ini Amerika Utara ya. Ini juga Amerika Utara. Nah, di pinggir-pinggirnya itu banyak sekali di sini ada Ancien Seafloor, ada Island and Arc, ada Deep Marine Sediment. Dan umurnya makin ke arah pinggir makin muda. Coba kita lihat. Ini older, ada di dalam oldernya kan. Yang younger-nya ada di luar gitu. Jadi seolah-olah memang Teran itu pelan-pelan mengakresi benua. Itu yang kita sebut sebagai pertumbuhan benua. Nah, Sundaland pun terjadi dengan cara begitu. Makanya dikenal ada yang namanya Core Sundaland, tapi ada juga yang Extended-nya. Itu tumbuh dengan cara Teran. Nah, ini. Nah, coba kita lihat ya. Sundaland kan begini nih. Tapi kan warnanya macam-macam. Nah, warna-warna ini menggambarkan per-Terannya gitu. Ada Teran Indochina, ada Teran Sibumasu, ada Teran Woyla, gitu ya. Ada Teran Southwest Borneo di sini-sini. Sekarang jadi satu semua gitu. Nah, inilah Sundaland. Kalau dulu kan plat tectonik satu aja ini semua, Eurasian Plate. Ternyata Sundaland pun adalah merupakan Amalgamasi Teran. Nah, Jadi kalau kita lihat yang saya kasih warna putih ini, itu adalah Presen Sundaland. Tetapi kita melihat banyak sekali komponennya, komponen Terannya banyak sekali. Microplatenya banyak. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana evolusinya, evolusi Teran-Teran itu. Itu dikembangkan oleh Metcalf. Metcalf, salah satu geolog yang banyak sekali mempelajari Teran untuk Southeast Asia. Ini pada umur 290 juta tahun yang lalu. Jadi kira-kira ini di umur Permian, Lower Permian di sini. Nah, ini sebenarnya calon-calon Sundaland. Di sini kita bisa belum melihat ada Sundaland. Belum ada. Tetapi kita punya Teran, North China, South China, Indochina. Terus, ini semua benua-benuanya. Ada calon-calon yang lain. Tetapi di sini ada Pangea. Jadi ini ada super kontinen. Nah, ini peta satu-satu. Teran-teran ini peta satu-satu. Dia ngebuka laut yang namanya Laut Paleotetis. Ini 290. Terus ini masuk ke 253. Jadi ini mau masuk ke Triasik. Nah, di sini sudah ada Teran yang lain yang baru. Kalau di sini kan hanya ini. Nah, ini ada Teran yang lain yang dikembangkan masuk ke sini. Dan ngebuka Laut Mesotetis. Ini Sibumasu namanya. Yang akan menjadi calon Sumatera. Terus ini ada West Schemerian yang masuk sampai ke Myanmar dan Thailand. 253. Nah, kemudian di 202, di sini sudah saling bersatu kan? Nah, di sini sudah menggambarkan sebagian Sundaland di sini. Sebagian Sundaland di sini. Ternyata Sundaland itu sudah gabungan dari North China, South China, Indochina, Sibumasu, West Schemerian. Di belakangnya ada Mesotetis. Terus ada subduksi-subduksi juga. Di sini ada subduksi, di sini ada subduksi. Itu yang digambarkan tadi oleh Hutchison dan Kartili. Ada subduksi dari sebelah utara dan sebelah selatan. Nah, 155, antara Jurassic dan Kretesius, kita sudah ambil utuh segini ini. Sudah mulai banyak di sini. Ini ada Ismalaya, ada Indochina, ada Sibumasu di sini, ada South China, masih ada subduksinya, Mesotetis, masih di selatannya. Kemudian, di 120, ini di bawah Kretesius. Nah, kita sudah dapat Sundaland yang hampir utuh. Seperti sekarang gitu. Kita lihat di sini. Di sini masih ada subduksi-subduksi seperti biasa. Itu subduksi yang tadi terekam di seksi yang tadi digambarkan oleh Kartili. Kemudian ini di Late Kretesius 80. Nah, sudah mulai mirip-mirip seperti sekarang. Di sini ada Borneo, Sotet Borneo, SWB. Ada East Java di sini. Di sini ada West Sulawesi sudah mulai masuk. Woila, Sotowoyla, tiran-tiran yang lain. Island Ark sudah bersatu di sini. akhirnya 45 di Eosan sudah begini. Kita sudah hampir mendapatkan yang utuh sebagai Sundaland. Dan ini daratan. Jadi yang kuning ini daratan. Yang oranji ini daratan. Ini Laut Angkal. Itu yang saya sebut bahwa yang namanya Sundaland pun dari zaman dulu pun sudah ada. Nah, ini mau dibentur India. Nah, akhirnya di 40 India ngebentur di sini. Nah, inilah Sundaland seperti ini modelnya. Termasuk Sulawesi. Jadi Sulawesi pun bagian dari Sundaland yang kemudian dia drifted. Akhirnya, nah, akhirnya modelnya kayak gini. Kita dapatkan seperti begini modelnya. Sundaland secara bagian besar di present time. Ini nol time ya. Begini. Tapi kita lihat ternyata memang banyak sekali akresinya. Itu yang digambarkan oleh Morley seperti begini. Banyak akresinya. Ada Indochina, ada Sukotai. Itu adalah satu volcanic arc. Ada Intonan, ada Sibumasu, ada West Sumatra, ada Woyla, ada Sokes Borneo. Tumbuhannya banyak banget, termasuk West Sulawesi di sini dan Jisjahwa Argo. Argo West Sulawesi itu adalah juga merupakan teran yang terakhir yang ngebentur dan memanjamkan, mengekstendedkan Sundaland. Nah, kalau dalam section modelnya kayak gini gitu. Bagaimana penggambaran model pertumbuhan? Nah, ini kita lihat di sini. Ini teran yang berangkat duluan. Itu Indochina. Ini masih Gonwana. Ini masih super kontinennya. Ini pun dulunya datang dari sini. dengan cara pembukaan laut Paleotetis. Nah, Paleotetisnya kemudian dia subductitis ini dan bikin yang namanya Sukotai Arc sekarang. Sukotai Arc itu ada di daerah Indochina, kira-kira di Thailand sekarang. Nah, kemudian Sibumasu pecah lagi dari sininya. Membuka laut Mesotetis. Ini jalan terus kan? Jalan, jalan, ada subduksi, subduksi akhirnya collision. Nah, dengan cara gitu, inilah Indochina Sukotai Sibumasu menjadi besar. Jadi Sundaland seperti itu. Jadi Sundaland itu ceritanya adalah amalgamasi antar tirain yang didalui oleh subduksi menghasilkan akresi kemudian jadi satu. Itu ya evolusi Sundaland. Nah, pentingnya adalah sebenarnya pada saat dia berjalan di sini, ini jalan satu-satu kan? Ini jalan. Ini jalan. Jangan salah, setiap mikrokontinennya membawa sedimen. Membawa sedimen. Membawa sedimen. Nah, sedimen-sedimen itu tentu ada yang bisa membuat elemen-elemen petroleum system. Sebenarnya prinsipnya begitu. Kalau kita mau mencari Mesozoic Sedimen atau Paleozoic Sedimen di Sundaland, itu adalah berasal dari sedimen-sedimen yang dulu dibawa oleh teran-teran tersebut. Ini cerita Pratercier. Baru, kemudian, kita mendapatkan cekungan-cekungan Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Barito, dan lain-lain. Itu hanya di Tersier saja. Yang sekarang, pada saat ini, sudah ada sedimen di bawahnya. Lalu kemudian di atas pada jaman Tersier berkembanglah cepungan-cepungan yang punya migas. Apakah di sini punya migasnya? Itu yang belum kita tahu. Tetapi tidak mustahil punya migasnya. Itu yang nanti akan saya bahas pada saat membahas Mesozoic. Jadi sekarang kita sudah punya begini kan, terannya kan? gabungan teran-teran tadi, itu cerita Sundalen, atau ini. Ini dari Metcalf juga. Jadi banyak banget kalau kita lihat teran-teran itu yang menyusun Sundalen itu banyak sekali. Nah ini, semua teran-teran ini, kalau untuk petroleum, masing-masing membawa sedimen. Itulah sedimen-sedimen yang masih mungkin punya petroleum. ya. Baik. Oke. Nah. Itu bagian pertama yang saya terangkan. Sekarang kita akan bagi ke bagian kedua. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan sudah cukup paham bagaimana konsep-konsep teknik yang berkembang untuk Sundalen dan bagaimana evolusinya. Evolusi dari ininya, petroleum yang berkembang. Coba kita lihat. Masih menggunakan konsep-konsep ini. Kenapa saya membawa cerita tentang teknik Sundalen? Karena nanti akan digunakan untuk pencarian hidup karbon ke daerah-daerah sini. Mulai graf, walaupun dia menggambarkan Sundalen, dia pun sudah menggambarkan cekungan-cekungan yang punya minyak. Coba kita lihat di sini. Solid black. Oil fields ineogen geosynclined deposit. Jadi di sini saat itu sudah ditemukan minyak. Ada di sini Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, sampai ke Tarakan. Memang saat itu minyak-minyak pada tahun ini, pada tahun 1921, ditemukan di daerah-daerah situ. Belum ditemukan minyak di Sentral Sumatera. Belum ditemukan minyak di Jawa Barat. Tetapi sudah digambarkan oleh Muleng Raff. Karena ini jalur kan? itu yang kita sebut sebagai principle of analogi atau trendologi. Ini trendnya minyak. Ini mestinya ada minyak di sini. Dan memang iya. Justru yang paling besar minyak itu di Indonesia ada di sini. Akhirnya ditemukan tahun 1941 dengan penemuan lapangan Minas dan Duri tahun 1941-1943. Terus Jawa Barat juga menyusul di sini. Tetapi, sebenarnya pencarian minyak oleh para geolog zaman dahulu itu menggunakan teori Jusin Klein. Jadi jangan salah. Jangan menyepelekan Jusin Klein. Sekarang kan sudah menganggap Wah, Jusin Klein sudah ngeberlaku lagi. Jangan salah. Para geolog zaman dulu mencari minyak dengan teori Jusin Klein. Dan mereka menemukan banyak lapangan minyak. Nah, coba kita lihat sekarang ininya. L. L adalah continental area of denudation. Ini. Area of denudation. Jadi area yang di erosi peniple dan sedimennya masuk ke Jusin Klein Jusin Klein ini. Kemudian kita di sini G1, G2 coal and petroleum. Kan aja di sini G1 coal and petroleum. Memang iya gitu. Di sini pun seperti di Kalimantan Timur dimana ada lapangan minyak di situ ada lapangan batu bara. Itu Jusin Klein coastal belt disebutnya sebagai coastal belt karena memang saat itu dia ada di tepi Sundaland. Jadi bayangkan itu adalah satu kontinen dan ini pasti pantainya kan makanya disebut sebagai Jusin Klein coastal belt J1. G2 G2 ada di sini. Ini yang kita kenal kemudian sekarang sebagai bukit barisan kemudian ini sebagai pegunungan tengah di pulau Jawa. Disebutnya G2. Folded mountain chains sering sekali menjadi tempat untuk aktivitas volkanik. Memang betul. Sementara laut ada di selatan nya gitu. Nah itu keterangan dari Jusin Klein berdasarkan Sundaland. Umgrove juga sama tadi kita sudah lihat gambar ini slide ini sama menggambarkan seperti begitu. Dan ini sudah mulai ada pencarian gitu sudah ditemukan di sini ternyata lebih tebal banget di sini ada 5.000 meter tebal sedimennya gitu. Paling tebal mungkin Kutai memang iya sampai 8.000 meter dan betul itu terbukti gitu. Jadi di sini kita bisa lihat Jusin Klein Jusin Klein yang mengelilingi coba kita lihat judulnya ini kan dari publikasi langsung dari Umgrove. Jusin Klein basins in the western part of East Indian Echipelago ada di sini semua. Dan ini ketebalannya dalam meter. Nah di sinilah ditemukan lapangan minyak ada di Tarakan di Kalimantan Timur Kutai di Barito di Jawa Timur di sini Jawa Barat sudah mulai ditemukan kemudian juga di Sumatera Selatan dan di Sumatera Utara. Nah ini di abad modern Pulung Gono tahun 1985 juga sama menggambarkan bahwa cekungan-cekungan itu adalah mengelilingi Sundaland disitulah pentingnya Sundaland bagaimana kita mengkaitkan mengkaitkan antara Sundaland dengan keberadaan cekungan-cekungan sedimen yang punya minyak di sini. Nah terus ini ada publikasi yang awal sekali ya dari Paku Sumadinata dan Pulung Gono sama juga menggambarkan model-modelnya. Ini yang warna kuning-kuning ini adalah cekungan-cekungan mengelilingi warna merah-merah ini. Ini merah adalah Sundaland yang diarsir agar rapat itu yang tersingkat. karena di sini kan kita tersingkat kan di Semenanjung Malaya ini tersingkat kan terus ada di Kalimantan Barat juga tersingkat kan batuannya. Di Bangka juga ada di sini juga ada di Natunan aja ada sebagian. Tapi ini sebagian besar adalah Sundaland muda gini. Dan di sekelilingnya itu adalah cekungan-cekungan ini. Natuna West Natuna East Natuna terus Kalimantan Timur Barito kemudian Biliton Basin East Java Basin Biliton walaupun dia itu ya tepi juga gitu. Tetapi ini core-nya. coba kawan-kawan ingat ya tadi yang saya terangkan dengan bagaimana extension dari Sundaland. Ada core-nya ada extended-nya gitu. Nah ini yang warna-warna hijau ini sebenarnya extended-nya. Walaupun berasal dari sedimen-sedimen hasil benturan-benturan yang tua gitu ya. Tapi nanti ini akan jadi extended-nya gitu. Oke. Nah di petak cekungan CPEX juga sama gitu. Sama digambarkan di sini ya. Kita bisa melihat yang warna-warna hijau ini semua adalah cekungan-cekungan. Jadi disitulah pentingnya bagaimana menghubungkan antara cekungan-cekungan yang berkembang di seputar Sundaland dengan cekungan-cekungan yang sudah proven petroleum di sekelilingnya. Nah ini pembagian cekungan awal sekali dari Richard Murphy di sini tahun 1975. ini pun digambarkan sudah dengan mengikuti sistem Sundaland. Coba kita lihat. Model-model gini nih. Ini ada cekungan di sini. Ini cekungan Antuna yang bersambung dengan cekungan Malai Basin waktu itu belum dibagi. Ini cekungan Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan Sumatera Utara Jawa Barat Jawa Timur Barito. Yang modelnya kayak gini. Coba kita lihat tipenya apa. Selfall Selfall Basin. Kok Selfall Basin? Karena dia mengacu ke Sunda Self awalnya sekali. Termasuk juga cekungan Malawi di sini. Terus kalau kita lihat ini ada Continental Margin yang mana? Kutai di sini. Di sini Kutai disebut sebagai Continental Margin. Sebagian juga Kutai, kemudian Sabah, Kutai, kemudian ini Forak Basin di sini di Jawa dan seluruh Forak Basin di Sumatera lalu juga di Andaman. Itu disebutnya sebagai Continental Margin. Margin siapa? Marginnya kontinen Sunda. Sundaland. Makanya disebut Margin. Jadi dia mengikuti modelnya gitu. Jadi Sundaland pun sudah menginspirasi bagaimana orang mengklasifikasikan tipe-tipe cekungan. Kalau di Indonesia Timur itu beda lagi. Dibagi atas cekungan yang sifatnya marginal. Jadi merupakan laut-laut terbuka seperti laut Banda, laut Sulawesi, laut Andaman gitu ya. Terus ada juga yang arkitelejik seperti cekungan-cekungan sekitar Sulawesi dan Halmahera. Nah ini pembagian tektoniknya. Pembagian tektonik. Ini sama juga. Ini tektonik Sundaland ini kan. Ini Sundaland. Nah ini pembagian tektonik tipe-tipe tetonik basin at present time. Jadi ini setting sekarang. Setting tektonik yang sekarang. Dan ini sudah biasa kita mengenal misalnya di sini. Yang warna ungu ini itu adalah backup basin. Itu sudah biasa ya. Kita sebut sebagai backup basin di sini. Nah ini backup basin kemudian karena dia mengacu ke arknya. Di sini ada barisan mountain ark. Di sini ada jawa ark. Sehingga di sini disebut sebagai four ark. Karena di depan busur. Ini intra ark. Di dalam busurnya sendiri. Terus kalau kita lihat ini yang warna jauh tua ini disebut sebagai intrakretonic. Kreton. Karena tadi kan kateri menyebutnya juga Sundaland sebagai kreton kan. Jadi tekumen-tekumen yang berkembang di dalamnya itu disebut sebagai intrakretonic. Ini juga sama. Ini intrakretonic. Ini intrakretonic. Nanti kita akan penting membahas ini pada saat kita membahas pembuang. karena pembuang adalah bagian dari intrakretonic basin. Terus ini ada foreign basin di sini. Foreign basin. Terus ini ada yang namanya dua-dua itu disebut sebagai passive margin. Passive margin. Karena dia di sini ada Laut Cina Selatan di sini. Kalau ini abortif yang cekungan tarakan, cekungan kutai disebutnya sebagai abortif. Abortif. Karena dia gagal terus ngebuka. Makanya disebut sebagai abortif. Tapi kalau kita lihat ini pun sebagian mengacu kepada sistem Sundaland. Makanya disebut sebagai intrakretonic. Karena dia ada di dalam kretennya Sundaland. Nah, ini juga sama ya. Ini hanya menggambarkan daerah proven dan prospective area dari sekeliling sirkum Sundaland Basin. Kalau kita lihat yang warna di arsir ini, yang abu-abu ini, ini semua area-area yang mungkin ditemukan hidrokarbon ceritanya. oleh Hous dan Kisah Wijaya digambarkan seperti itu. Yang warnanya hitam itu adalah yang proven-provennya. Sementara saya tahun 2016 itu mengeplot semua temuan-temuan hidrokarbon di Indonesia Barat dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Ya, masih-masih di situ-situ juga. Di keliling-keliling area ini. Ini semua daerah penemuan-penemuan baru di 15 tahun terakhir. 15 tahun terakhir sejak tahun 2000 itu ada di sini. Tetapi ini juga sama mengelilingi Sundaland. yang mengelilingi Sundaland di mana kita punya besin-besin yang berkembang di tepi-tepi Sundaland itu. Nah, ini pembagian besin dari Badan Geologi tahun 2010. 2010 ini digambarkan cekungan-cekungan tersier di sini. Yang warna kuning ini cekungan tersier. Yang warna orange itu tersier dan mesozoic. Sementara yang warna biru yang hanya palizoic. Jadi kalau kita lihat beberapa cekungan berkembang juga nih. yang palizoic yang ada di sini. Sebenarnya seperti di selatannya Melawi di Kalimantan Utara itu berkembang ke cekungan-cekungan. Terus ada di Sumatera Sumatera di sini. Nah, sebagian nanti kita lihat juga ternyata ini tidak seluruhnya kuning. Bahkan di sini ada yang orange juga yang menarik ya. Jadi di sini seratusnya orange sekarang. Sekarang kita tahu bahwa di sini pun orange. Semakin sediment tertubal artinya semakin prospek buat petroleum. Karena kita bisa punya beberapa target. tapi ini ingin menggambarkan bahwa cekungan-cekungan ini pun dan ini ada ini ya, ada tipenya. Ini IA itu adalah intrakretonic misalnya. Ini dibagi tipe-tipe besi. Di sini bisa dibaca. Ada simbol-simbolnya. Nah, ini nih. Ini ada simbolnya. Kalau kawan-kawan nanti detailing ada di situ. Nah, kemudian saya membagi sedimen yang tadi itu cekungan-sedimen yang dari badan menjadi status-statusnya. Tadi kawan-kawan sudah lihat gambarnya ya. Awal-awalnya bahwa Sundalian dikelilingi oleh cekungan-sedimen yang sudah produktif migas ya. Menghasilkan minyak dan gas di sininya. 80% dari produksi Indonesia. Jadi Sundalian itu penting. Yang kita sebut sebagai Sundalian Basin itu penting karena dia menyokong 80% produksi migas Indonesia. Tetapi di Sundalian sendiri ada cekungan-cekungan yang belum terbukti. Misalnya di sini. sudah dibawar tapi belum ada penemuan misalnya. Nah, nanti kita bisa ada di sini yang pembuang. Di sini pembuang masih kuning. Tetapi sudah ada satu sumur sekarang di pembuang yang menarik. Nanti kita akan bahas. Jadi ini cekungan ini sekarang harusnya sudah warna orange. Nah, ini satigrafinya nih. Satigrafinya dari sekiling Sundalian. Dari besin-besin itu. Mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Barito, Kutai, Tarakan, sampai ke Isnatuna dan West Natuna. Jadi ini sudah seluruh Sundalian Besin tapi yang tersier. Yang tersier semua. Karena tersier kan memang paling banyak dibahas. Sama juga yang merah-merah tadi pun adalah yang ini, yang tadi itu ya. Produksi yang ini semua dari tersier. Produksinya. tetapi kalau kita dekatin dengan terang konsep yang tadi, sebenarnya yang selama ini kita anggap sebagai basement-basement, memang sebagian itu basement. Metamorphic. Bukan basement yang namanya tidak ada di Indonesia itu basin yang dilanasi oleh continental basement yang granitic. Kalau kita ketemu granit di bawah basement, di bawah basin kita itu bukan continental basement granitic, tapi intrusionnya yang umurnya muda. Tetapi yang tuanya itu adalah sedimen yang sudah metamorph. Memang sebagian ada yang sekarang jadi target yang namanya fracture basement. Tetapi ada beberapa tempat yang nanti akan saya tunjukkan bahwa ada sedimen-sedimen yang pre-tersier yang masih mezoic, yang mezoic yang masih sedimentary. Dan mungkin itu bisa jadi harapan kita untuk mendapatkan petroleum di mezoic. Kalau ini sebagian besar memang di tersier. Tetapi kalau kita mau melanjutkan eksplorasi ke depan, ini sudah sedikit peluangnya untuk menemukan hidrokarbon di seluruh tersier-tersier ini. Karena ini sudah dikerjakan lebih dari 120 tahun eksplorasi di Indonesia Barat. Jadi kita harus mulai masuk ke sedikit-sedikit ada di sini yang belum terkerjakan, yang bebas-bebas atau masuk ke dalam-ke dalam di bawah-bawah ini. Gitu ya. Nah, Pak Kusuma Dinata bikin paleogen basin. Jadi kalau kita lihat, Pak Kusuma membagi atas paleogen basin dan neogen basin di sekeliling Sundaland. Jadi ceritanya, ini Sundaland yang gede, tetapi di tepi-tepinya ada tektonik di umur paleogen yang kemudian membuka rifting, menghasilkan rifting. Nah, disitulah sedimen itu diendapkan. Jadi kalau kita lihat, di sini ada barito. Barito bikin suatu besin, rifting besin di sini. Di sini ada Melawi Ketungo. Jadi di sini yakin ada diendapkan paleogen sedimen. Di sini juga sama. Di sini sama gitu. Yang warna abu-abu ini, pasti di sini semua ada sedimen, 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 semua di sini sedimen paleogen ya. Ini semua isinya sedimen paleogen yang mengisi rifting. Jadi di sini ada di West Natuna Basin, ada sebagian di East Natuna gitu. Tetapi ini tidak berbicara sedimen mesozoik. Karena ini rifting pada peristiwa paleogen. Nah, kalau kita dekati dengan terang konsep yang tadi, jangan salah, yang namanya Sundaland itu bukan homogen satu lempeng seperti begini. Tadi kita sudah lihat, dia dibikin oleh amalgam masih begitu banyak teran. Dan teran itu bukan sebagai teran yang hanya datang sebagai kontinental keras granitik. Dia menggendong sedimen yang di bawahnya. Jadi jangan salah bahwa di sini tuh banyak sekali sedimen-sedimen paleozoik. Hanya sedikit sekali datanya. Sehingga kita tidak bisa memertahkan mana cekungan paleozoik, mana cekungan paleozoik di Indonesia Barat. Tapi kita sudah harus mulai mengarah ke arah sana. Oke, nah, ini cerita lanjutannya dari Sudaramono dan kawan-kawan menggambarkan ini Sundaland waktu itu. Jadi, rifting pertama itu diawali terjadinya di bagian barat. di bagian timur Sundaland, di bagian timur Sundaland di sini. Ada di Barito, ada di Jawa Timur, ada di Selat Makassar, bagian selatan, ada di Sulawesi. Ini rifting-rifting yang kebuka pertama. Jadi ini rift-rif yang yang tadi di Pakusuma digambarkan abu-abu. Nah, di sinilah diendapkan cekungan sedimen-sedimen yang rifting, yang kita sebut sebagai sindrif. Berikutnya, melebar ke sini. Karena di sini sudah digenang laut. Jadi pada saat itu di bagian timur Sundaland sudah ada sedimen-sedimen merin. pasti di sini sedimen-sedimen karbonatan semua masuk ke sini. Nah, rifting berikutnya itu bergerak ke arah ada di Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, dan Natuna. Itu ya. Itu baru belakangan. Kemudian berikutnya lagi, nah, ini sebagian sudah kena merin. Di sini bikin siapas di sini kan. Kalau di sini dia bikin Batu Raja, di sini bikin Arun. Kemudian dia Malai Basin. Malai Basin mulai berkembang rifting-riftingnya. Terus ini ada rifting-rifting sisa di West Natuna Basin. Yang ini masih ada sedikit sebagian di Paleogennya. Nah, ini sebagian sudah karbonat semua. Nah, begitulah cerita bagaimana rifting-rifting itu berkembang di Sundaland. Nah, jadi, tidak heran kenapa di bagian timur Sundaland ini dibandingkan bagian barat Sundaland umurnya lebih tua semua. Karena rifting, kalau kita lihat pembukaannya mulanya di bagian timur Sundaland. Sementara di bagian baratnya belum. Baru belakangan sekitar di Eosien mulai ada. Nah, ini sin-riftingnya. Ini sin-riftingnya. Ini sudah post-rifting semua. Karbonat, terus semua. Baru ini sesudah neogen. Sesudah ada inversi baru diindapkan pasir-pasir di sini. Ini juga sama petroleum system. Jadi, petroleum system yang mengikuti. Petroleum systemnya kalau kita lihat sosroknya misalnya. Sosroknya ikut model akustrin misalnya di sininya. Atau model flu-feo deltaik. Model kayak gini kan. flu-feo deltaik. Ini terbukti di Jawa Timur, di Barito, di West Sulawesi. Itu terbukti di sininya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ini sudah reservoirnya. Yang reservoirnya di sini ini banyak sekali jenisnya. Bisa flu-feo deltaik, bisa karbonat, terus ini karbonat juga sama. Bisa model-model marine sandstone, karena di sini ada genang laut, post-rif, atau mungkin terubidit di neogen misalnya. Model-model delta di Kalimantan. Model seperti di flu-feo deltaik, seperti gini modelnya. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia Barat, di cekungan-cekungan di sini, di Sumatera. Tetapi umurnya kemudian. Karena pembukaannya kan lebih kemudian dibandingkan di bagian timur Sundalen. Tapi prinsipnya sama saja. Nah, saya tahun 2013 melihat semua biomarker minyak di sini. Baik di Sumatera Utara, Tengah, dan seluruh cekungan-cekungan sampai ke Sulawesi Barat. Dan ternyata ini pun menggambarkan paleospesif saat itu. Kalau kita lihat, Sumatera Utara, cekungan Sumatera Utara, memang saat itu kan dia Sundalen dekat dengan laut. Sehingga kita mendapatkan ini, Merin. Merin di sini, sebagai sasroknya. Ada juga Merin di sini, di Jawa Timur. Ada juga Merin di sini. Jadi kalau kita lihat Sundalen di sini, ujung-ujungnya memang Merin. Di sini Merin, di sini Merin. Tapi sebagian tengah-tengahnya, sebagian besar dari biomarker minyak itu datang dari tipe sasrok yang didapatkan di Flufeo Deltaik atau yang Lakustrin. Yang Lakustrin ada di beberapa tempat. Yang banyak itu ada di Sentara Sumatera dan di West Natuna. Sebagian ada di Sumatera Selatan dan juga ada di di sini, di mana? Di Sunda Asri. Nah, kemudian di Neogennya, itu karena efek ini aja, efek tekanan berikutnya di Neogen, kita dapatkan Backup Basin. Backup Basin ada di North Sumatera, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, itu ada 4-up-nya, terus berkembang ke sini. Jadi bukan model lagi rifting basin. Jadi kawan-kawan kalau berbicara tentang basin itu harus dilihat waktunya. Kita tidak punya Backup Basin di umur Paleogen. Jadi jangan berbicara bahwa Sentara Sumatera itu Backup Basin di umur Paleogen. Dia merupakan Rift Basin Backup Basin belakangan pada saat di umur Neogen. Ini kita sudah lihat. Nah, kita akan bahas lebih jauh di beberapa tempat ini. Nah, ini yang saya kotaki warna hitam ini. Berikutnya, kita akan membahas sistem Etozoic yang ada di sini. Terus nanti kita akan bahas Membuang, Banjar Negara, kemudian Madura, dan akhirnya kita akan membahas Selges di Sentara Sumatera. Baik, kita bicara dulu tentang Mesozoic, Hidokarbon, yang merupakan peluang baru. Peluang baru untuk di Sundalen, bagian paling timur. Makanya ini tepi Sundalen, yang merupakan bagian teran yang datang belakangan. Tadi ingat ya, yang namanya Sundalen itu tumbuh dari core ke periferinya, ke tepi-tepinya. Ini, apakah masih menarik mengerjakan Mesozoic, atau adakah Zulit gitu? di Sistem Sundalen. Kita sudah biasa mengerjakan Mesozoic, kawan-kawan yang bekerja di basement metamorfik sedimen, metamorfik lah ya, metamorfik rocks. Itu dulunya adalah sedimen. Sedimen yang dibawa oleh Teran, kemudian mengalami deformasi, mengalami tektonisasi di periode berikutnya sehingga merubah batuannya dari sedimen menjadi metamorfik. Nah, akibatnya kita hanya mendapatkan fracture basement. Tapi itu pun kan besar juga gitu. Kita punya suban. Suban kan hampir 8 TCF kira-kira. Itu sudah giant gas field di fracture basement-nya. Terus kita juga punya beberapa fracture basement yang besar-besar di minyaknya, di Jawa Barat. Hanya petrolium sistem elemennya itu sebagian besar disumbang oleh tertier. Soal-soalnya nggak ada yang Mesoic, tapi dari tertier. terima kasih. memang sebagian disini sudah jadi metamorfis. Kenapa? Karena teran-teran ini datang lebih awal. Dan mereka mengalami collision sejak di awal-awal. Nah, sehingga dia akan kita tidak punya lagi sedimentary yang masih sedimentary yang masih baik sebagian, kecuali beberapa tempat yang terlindung. Nah, tetapi disini di bagian timurnya ini collision earlier. Dia collision later. Jadi dia membentur belakangan. Nah, akibatnya peristiwa-peristiwa tektonik berikutnya, episode-episode tektonik berikutnya mungkin belum mengubah sedimen-sedimen tersebut menjadi metamorfis. Artinya apa? Harapan kita untuk menampilkan source yang memperoleh itu besar di daerah-daerah sini. Itu yang sebenarnya ingin saya gambarkan. Nah, untuk itu saya akan membawa dulu kawan-kawan ke rekonstruksi yang baru yang saya publikasikan di tahun 2014 di IPE. Jadi pada Mesezoic kira-kira di umur Jurassic Cretaceous posisi Sundaland seperti begini. Sundaland belum tumbuh ke sini. Jadi ini semua bagian Sundaland. Bagian dari teran-teran yang sudah berbenturan lebih dahulu. Nah, kemudian dengan banyak data akhirnya saya membuat rekonstruksi ini. Ada subduksi pertama di sini. Ini jalan subduksi. Dan ini dibuktikan oleh semua skis biru di umur 100. Ini subduksi yang umurnya Jurassic. karena umurnya 180 sampai 165 berdasarkan umur skis biru di daerah-daerah sini. Oke. Nah, kemudian berikutnya lagi kita punya palung subduksi Bantimala di sini. Hasil dari dating skis biru dan ekologit di Bantimala itu menunjukkan umur-umur 137 juta tahun yang lalu. Kemudian juga di Meratus ada juga yang lebih muda yaitu 131. Terus di Bantimala juga ada yang umur 113. Jadi kelihatannya 100 Bantimala itu saling berdekatan palungnya. Saya belum bisa mendefinisikan lebih detail bagaimana palung ini berhubungan tapi bukti-bukti dari umur skis biru adalah seperti itu. Umur skis biru itu dipakai sebagai umur subduksi karena batuan tersebut terbentuk di zona subduksi. Lalu kemudian adalah subduksi lukolo di sini. Dan dari umur skis biru dan ekologitnya itu umurnya kira-kira 124-102. Lower kretesius semuanya. Jadi pada awalnya lukolo belum ada. Baru berikutnya dia menyatu dengan Meratus dan Bantimala. Bantimala itu posisinya sekarang ada di Sulawesi Selatan. Karena Sulawesi Selatan saat itu belum drifted oleh pembukaan Selat Makassar. Kemudian peristiwa yang berikutnya lagi yang besar signifikan adalah teran-teran berikutnya datang. Dan ini yang akan menambah luasan besaran dari Sundaland. Nah ini teran yang datang sekaligus menghentikan subduksi. Karena subduksi itu kalau terus berjalan akhirnya akan diikuti oleh koalisi di sini. Nah di sini West Sulawesi ngebentur di umur 112 kemudian Paternoser Kangian itu ngebentur di umur 110-90. Nah ini si microcontinent ini datang membawa sedimen. Nah sedimen itulah yang akan kita pentingkan untuk target petroleum di umur Mesozoi. Nah kemudian Lukulo dihentikan subduksinya oleh benturan ini. Coba kalian lihat jiwa bayat itu bukan terusannya Lukulo dalam hal ini. Tapi jiwa dan bayat itu adalah duduk di ujung mikrokontinent. Sotis Jawa. Nanti saya akan tunjukkan baru yang dalam di sini baik di Paternoster maupun di Sotis Jawa dia ternyata membawa sedimen Sotis Jawa. Cilet tuh sekarang di mana? Cilet tuh belum ada sampai saat itu. Jadi jangan sekarang itu kita jangan menganggap Cilet tuh terusannya Lukulo umurnya lain coba kita-kita lihat ya. Nah subduksi yang berikutnya lagi yang Red Cretaceous ada di sini. Di laut sini. Dan itu menghasilkan volkanik di sini. Yaitu volkanik Haruyan dan volkanik Pitab yang umurnya 58366. Ini umur Red Cretaceous. Jadi kita punya subduksi di sini punya subduksi di sini tapi bukan di Cilet tuh lokasinya. Itu yang ngasih tanda-tanda-tanda. Jadi Cilet tuh kapan subduksinya? Cilet tuh subduksi adalah umur Eocene. Mungkin kita kaget ya. Karena kita mengatakan selama ini Cilet tuh adalah Pretersier Sedaxen. Bukan. Karena Cilet tuh tidak punya skis biru dan skisnya hanya berumur 55-38 dari skis hijau. Dan itu menunjukkan subduksi muda dan subduksi yang dangkal. Tidak sedalam subduksi di Lukulo. Jadi di sini saya putuskan jalur subduksi dan Lukulo di sini. Masih saya kasih tanda-tanya karena saya nggak tahu kemana terusannya. Tetapi yang jelas ini barang yang berbeda dari dating. Karena kita melihat geologi harus berdasarkan spatial dan temporal. Dulu belum ada temporal sekarang kita punya semua data datingnya. Baik. Nah ini yang saya sebut. Bahwa teran-teran ini teran-teran yang tadi ini itu membawa sedimen. Seismik yang baru yang disut sampai 20 second jadi dalam sekali di selatan Ramakasar ternyata membuka peluang ini. Sedimen ini. Nah ini sedimen-sedimen yang tidak pernah muncul di seismik yang lama. Karena di seismik yang lama ini blur semua. Jadi wajar sekali orang-orang zaman dulu menganggap ini basement. Ternyata nggak? Ini hanya batas antara Cretaceous dan Tertier. Nah basementnya sekarang jauh ke bawah ada di sini. Itulah gonwanaan microcontinent. Nah jadi inilah target-target kita berikutnya yaitu sedimen mesozoid. Karena di sini Tertiernya. Nah sekarang datanya banyak jadi datanya banyak sekarang kita lihat yang saya kasih warna hitam di sini itu adalah batas Tertier. Sementara yang warna merah di sini itulah the real basement yang sekarang ini. Coba bayangkan kita punya sedimen yang kira-kira 70% lebih tebal daripada Tertier. Apakah ini tidak punya petroleum system element? Itu yang harus kita eksplor lebih jauh. Ini juga sama di sini di selatan Jawa. Sekarang kita lihat bahwa ada sedimen tebal seperti begini. Nah ini sedimen ini. Ini sedimen apa? Itulah sedimen mesozoid. Karena yang ininya yang warna merah yang warna hitam yang ini itu adalah yang Tertiernya yang base Tertiernya di situ. Ini sedimen yang tuanya ada di sini. Kok tahu bahwa ini mesozoid itu dihubungkan dengan internal karakter seismik dengan Northwest South Australia. Nah ini coba kawan-kawan lihat ini ya. Ini semua nah ini digabung dihubungkan. Nah ini internal karakter dari selatan Jawa tadi ternyata mirip sekali gitu. Mirip-mirip dengan daerah-daerah di Northwest Australia tipikalnya gitu. Dia pasif margin. Modal-modal pasif margin semuanya. Jadi ini dianggah mesozoid yang datangnya dari Argo. Memang dulunya sebelum dia pindah jadi ini bagian dari Argo sebenarnya. Dia kemudian drifted dan dia pergi kemudian dia collided Sundaland di umur mid-Cretesius. Nah kemungkinan dulunya dari sini. Jadi semua yang tadi saya bicarakan itu datangnya dari sini. Artinya apa? Kalau datang dari sini dia membawa sedimen ini. Nah sedimen ini yang in situ di Australia itu sudah sangat prolific. Dia ada sebagai sosrok ada sebagai reservoir dan ini juga sudah banyak penemuan-penemuan gitu. Termasuk lapangan-lapangan seperti abadi, tangguh itu datangnya dari sini juga gitu. Nah kita punya barang yang sama yang sekarang pindah ke Sundaland. itu yang mau kita kerjakan. Ini. Jadi kita mau mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan ini, dan mengerjakan yang ada di sini, yang belum kita eksplor lebih jauh. Karena ini pun prinsipnya sama, ini kan hanya datang kemudian. Berarti yang namanya Southwest Borneo, Ismalaya, Sibumasu, mereka pun membawa sedimen-sedimen mesozoik yang lebih awal dulu berangkat. Sekarang kita tinggal lihat apakah masih sedimen teri atau sudah metamorfik. Harus diingat tidak semuanya ter-metamorfik. yang ter-metamorfik adalah semua yang ada di aktif margin di sini, di sebelah barat Sumatera. Ini terlindung. Ini terlindung. Nah, kalau terlindung, kemudian dia masih sedimentary. Nah, saya kemudian sekarang akan mengeluarkan banyak data biomarker dari sepanjang field. Ini menarik sekali sepanjang field. Coba kalian lihat dudukan sepanjang field. Dia ada di atas pattern master kangean, di tepinya. Dan tepi ini kemudian menjadi sesar belakangan yang kita kenal sebagai Rembang, Madura, Kangean, Sakalafo. Sepanjang field duduk persis di atas sesar ini dan dia punya minyak yang lain dari yang lain. Ini. Di sini saya simpulkan bahwa sepanjang field itu dikontribusi seluruhnya dari Prezinozoic Oil. Tepatnya dari umur lower kretisi sosial. Coba kalian lihat. Sekarang saya bermain dengan geokimia. Ini seluruh minyak saya tahun 2003 pernah mempelajari geokimia regional Jawa Timur. Minyak Jawa Timur seluruh muncul di sini. Sepanjang yang dianalisis kemudian ternyata dia keluar dari grup. Dia sepanjang ada di sini. Dia menunjukkan dia lebih marin. Kalau ini lebih terestrial. Ini lebih marin. Ini bermain dengan data dari JISI saja. Dari Alkan. Alkan JISI. Sekarang kita mulai masuk ke biomarker Steran. Ini untuk sepanjang oil. Kawan-kawan yang berbiasa bermain di Steran tahu pada saat C27 serannya tinggi dibandingkan C27 seran dia marin. Ini C27 marin disininya. Ini marin. Karena kalau terestrial ini yang tinggi. Terbalik. Jadi arahnya akan begini. Kemudian dia banyak diasterannya. Ini namanya diasteran. Menunjukkan bahwa dia banyak shale. Jadi kalau melihat ini saja kita bisa tahu bahwa ini minyak yang berasal dari marine shale. Marine datang dari sini shale datang dari sini. Kalau itu diplot di sini minyak Jawa Timur duduknya di sini. Yaitu higher plane which is terestrial. Tetapi sepanjang dia lebih ke estuarine. Jadi dia lebih ke arah marine-nya. Masuk ke fitoplankton, zooplankton. Itu daerah realmnya of marine disininya. Masuk ke open marine. Masuk ke arah sini. Walaupun hanya transisinya. Nah, kita sekarang bermain dengan biomarker Trit Erfan. Di sini kita lihat ini minyak Jawa Timur. Jawa Timur yang selama ini kita kenal. Ini minyak Jawa Timur. Ini namanya C30 hopan. Ini oleanan di sini. Oleanan dan hopan bisa diindeks dan bisa ditarik umurnya. Jadi kalau kita bikin indeks oleanan tambah hopan artinya tinggi oleanan dibagi tinggi oleanan tambah hopan di sini. Keluar yang namanya indeks oleanan. Di sini indeksnya tinggi 0,68 di sini 0,86 sepanjang tidak punya oleanan atau oleannya minimal banget. Sehingga kalau diindekskan kecil banget 0,095 Nah, data-data ini kita bisa cross-block dan akhirnya menunjukkan umur yaitu ini. Ini X oleanan dibagi oleh antama hopan minyak Jawa Timur jatuhnya di sini semua. Dari 0,68 sampai 0,86 kalau kita cross-block jatuhnya di mana? Paleogen eosan. Wajar. Dia di source dari ngimbang. Sepanjang karena kecil dia ada di sini. Jatuhnya di lower kertesius. Tapi ini tidak cukup. Oke, kita lihat. Saat kita bermain dengan biomarker aromatik yang namanya dienosteroid. Tri-aromatic dienosteroid. Itu berasal dari marine phylogelata yang hanya berlimpah di unggung mesozoic. Itu ada di sini. Di palezoic belum muncul. Di tersier sedikit. Berlimpah di mesozoic. Terutama sampai 80% sekitar lower kertesius di sini. Nah, kita bisa melihat minyak sepanjang began. Bagaimana? Dengan menggunakan biomarker TDS. MZ245 tri-aromatic dienosteroid. Ini. Kita bisa mengeluarkan tri-aromatic dienosteroid indeks. Ternyata tinggi sekali. 0,80 0,84 0,80 artinya apa? Dia harus datang dari sini. Karena kalau tidak 0,80 hanya bisa berasal dari mesozoic. Nah, sekarang kita bermain dengan diuterium. Duterium untuk untuk semua hokan. Ini detail banget. Sepanjang ternyata deuterium isotopenya sangat positif sepanjang. Atau kangen oil. Jauh terpisah dari minyak-minyak dari Jawa Timur yang muncul di sini. Kalau kita bikin cut off line-nya, yang lebih positif dari minus 200 itu marin, yang lebih negatif dari minus 200 itu terestrial. Minyak Jawa Timur terestrial, lagi-lagi minyak sepanjang adalah marin. Nah, dari semua data itu kita tahu, yang namanya lapangan sepanjang ini itu adalah lower cretesius marine shield. Itu bukti yang sangat kuat. Sementara minyak-minyak yang lain adalah dari ngimbang. Kok bisa munculnya sendiri? Nah, ini adalah luasan microcontinent yang tadi, yang paten monster kangen yang tadi. Nah, si sepanjang ini muncul di sepanjang volt ini. Kalau saya bikin seksen begini, kira-kira begini. Nah, ini. ternyata, minyak sepanjang itu memang dia masuk ke reservoir ngimbang yang warna kuning ini, fracture karbonat, tetapi source-nya datang dari sini. Yaitu dari pretersier sedimentary rock yang digendong oleh microcontinent. Degendomikian apa? Bahwa teran-teran itu sudah menjadi petroleum system yang aktif sedimennya, sedimen sezoiknya. dia membawa lapangan sepanjang, menghasilkan lapangan sepanjang. Jadi, yang namanya lapangan sepanjang itu mirip-mirip dengan oil ship, tapi di subsurface. Nah, kita artinya bisa berburu, berburu minyak mesozoik di sini semua. Itu yang kemudian dilakukan, saya speaknya, lebih dalam oleh pertamina belakangan. Coba kita lihat dulu ya, ini. Nah, akibatnya apa? Sekarang muncul, buat Jawa Timur itu additional petroleum system, bukan lagi hanya existing yang tersier, tapi juga punya additional petroleum system dengan source yang umurnya lower kretesius. Kita baru berbicara lower kretesius. Jangan salah, di Northwest South Australia, source utamanya adalah Jurassic. Hanya kita belum mengerjakan di situ, belum ketahuan. Kan kita baru mengerjakan yang muncul saja gitu. Tetapi ini menjadi potensial artinya. Kita akan punya additional petroleum system yang sezoik di Jawa Timur. Dan Jawa Timur baru satu kasusnya, di satu teran. Belum berbicara teran-teran yang lain di Southwest Borneo, di Malacca, di Ismalaya, di Sibu Masu, yang juga masih kemungkinan menyimpan atau membawa potensi petroleum yang umurnya mezoik. Nah, akibatnya apa? Saya di paper tahun 2017 di IPA tentang future regional play type Indonesia, saya meletakkan ini. Yang warna biru ini. Warna biru ini, warna biru ini, biru ini, biru ini. Ini lokasi apa? Di situlah golong warna mezoik, seksion Sumatera, Jawa, Maka Sarsai, harus dikejar ke depan. Dan Pertamina tertarik. Akibatnya apa? Pertamina dengan data menggunakan program komitmen kerja perpanjangan wilayah kerja Jami Merang, karena dimungkinkan sekarang untuk melakukan seismik open marine. Inilah dilakukan open marine seismik yang banyak sekali di sini. Dan ini untuk mengejar semua sedimen mezoik di sini. Ini data detailnya. Nah, ini. Coba. Coba kalian lihat. Kenapa Pertamina melakukan seismik di sini? jenis banget mengejar mezoik. Kan nggak ada cekungan di sini? Iya, nggak ada cekungan. Orang nggak ada tersier di situ. Tetapi jangan salah, dengan teran konsep di sini ada cekungan mezoik, cekungan mezoik, di sini sudah jelas mezoiknya ada, dan sudah keluar minyaknya dari lower cretesius. Makanya di sini rapat. Ya, mudah-mudahan Pertamina nanti ke mesezoik. Karena untuk tersier ceritanya sudah habis, atau ceritanya tinggal dikit-dikit aja. Kita harus sudah mulai berburu ke arah yang mezozoik. Kecuali daerah-daerah yang belum terkerjakan, yang nanti kita akan bicarakan selanjutnya. Itu tentang ke depan. Kita akan makin terus mengejar dengan konsisten, dan akhirnya menemukan lapangan minyak yang cukup besar, atau besar, atau jayan di umur mezozoik. Sekarang kita lihat yang pembuang. Banjir Negara, Madura, dan Central Smarter Base. Ini bagian yang terakhir. Tapi datanya banyak. Oke, kita melihat di sini ya. Oke, kita akan bahas bicara ini. Ini menantang dua ini. Coba kalian-bukan lihat. Kenapa? Karena ini terjadi di basin yang bukan produksi. Bahkan belum dibor, pembuang. Kemudian ini juga sama. Pernah dibor, tapi belum menemukan. Itu di Banjumas. Kalau yang Madura, walaupun sudah ditemukan di daerah yang sudah produktif, tidak gampang mengerjakan pulau Madura. Nanti saya akan tunjukkan. Kalau di sini, kita akan bicara selgesnya. kembali ke sini. Coba kalian-bukan lihat. Kalau dari sini saja, mungkin nggak menemukan hidrokarbon di sini. Saya boleh bilang nggak mungkin. Kalau dengan teori geosin ke lain. Kok nggak mungkin? Ya karena geosin kan hanya di tepi-tepinya aja. Gitu ya. Di sini sudah ada. Ini kan di tengah-tengah kontinen, di tengah-tengah benua gitu. Waktu itu kan belum ada intrekatronik besin kalau menurut geosin ke lain. Di sini pun nggak mungkin ada gitu. Karena ini bukan tepinya gitu. Di sini pun sama. Ini jauh. Di sini bukan ada rifting. Di sini nggak ada rifting. Di sini nggak ada rifting. Kok mau main ke sini? Ke Banyar Negara? Eh ke Pembuang dan Banyar Negara? Di sini juga rifting-nya dikit. Kan ini rifting hanya di sini-sini aja gitu. Tantangan buat kita. Ini juga sama nih. Nggak ada backup besin di sini. Kok mau mengerjakan Pembuang? Di sini Banyar Negara juga bukan backup besin. Pertanyaan saya adalah memang minyak hanya ditemukan di backup besin. Kita akan lihat. Dari sini saja kita sudah lihat tipenya lain. Di sini, di Pembuang, ini adalah intrakatronik besin. Di sini adalah intra-arc besin. Saya nggak bicarakan ini, Madura dan ini. Karena sudah biasa, itu di backup besin posisi saat ini. Dan dia produktif. Jawa Timur kan produktif. Sentara Sumatera apa lagi? Baik, kita masuk ke Pembuang sekarang. Pembuang itu sering jadi ledekan orang dari zaman dulu. Orang bilang, itu buang aja dua besin itu, nggak ada apa-apanya. Orang bilang gitu, makanya disebut Pembuang. Coba kita lihat. Nah, ini Pembuang ada di sini. Lokasinya di Kabupaten Seruian. Itu bagian dari Dayak Sampit. Di sini kita bisa gambarkan para penarinya. Area-nya kecil aja. Dulu area-nya gede segini. Sekarang area-nya sudah mengecil di sini. Tidak semua paper itu menggambarkan pembuang besin. Tapi saya memang tahun 1999 saya masih menggambarkan di sini ada pembuang besin. Banyak paper sudah membuang besin itu. Dari peta-peta itu. Karena itu nggak muncul. Orang besinnya nggak ada, ceritanya begitu. Nah, di sini. Di sini memang tipis, nggak ada. Sehingga di sini. Ini pembuang di sini. Ini lokasi yang akan kita bicarakan. Di sini bari tebal. Memang ini area-area yang menantang di Kalimantan Timur itu. Di Kalimantan. Karena area-area ini hampir tidak pernah terkerjakan karena semua petroleum dikerjakannya di sini. Kenapa begitu? Karena memang seri mana tipis. Tanya-tanya ketunggau. Ketunggau, Purukcau, dia berhenti di Oligosen. Di Purukcau juga berhenti di Miosen awal. Apermahakam juga sama. Ini Aperkutei. Itu hanya di Oligosen. Karena memang habis itu dia keangkat. Artinya apa? Memang kalau seperti itu, kita nggak bisa bermain hanya di sini. Kita bermain harus sampai ke bawahnya lagi yang lebih tebal. Itu prinsipnya ya. Kalau Bungalun, Inser Mangalihat, itu kan memang tebal-tebal. Jadi mereka bermain di Neogen, dia wajar saja. Nah, pembuang. Kalau kita lihat, sudah nggak ada besinya. Kan ini barito ya. Ini barito. Ini sudah naik ke sini. Akhirnya ini habis. Ini sudah shield. Borneo shield. Tapi jangan salah. Dengan teran konsep, ini bukan lagi shield. Di sini ada sedimentary juga. Ingat ya, teran itu membawa sedimen. Jadi jangan anggap ini adalah granitic basement, granitic kontinen di sini. Seperti di sini. Yang namanya pretertia itu bukan basement proper sebagai kontinental, kontinent basement. Itu sedimentary juga. Hanya sedimentary yang sebagian mungkin sudah metamorfik. Jadi mindset kita harus berubah sekarang. Kita lihat sekarang. Ini beberapa data yang sudah dilihat. Ini barito besin, lapangan-lapangan. Dulu, yang namanya perusahaan-perusahaan minyak belan itu mulai bekerja di sini. Mereka bekerja di sini. Kemudian dia nggak menemukan. Sudah dibuat beberapa sumur. Akhirnya menemukannya di sini, di lapangan Tanjung Raya. Sampai saat ini, lapangan-lapangan itu hanya di sini-sini saja. Sudah diusahakan ngebor sampai ke sini, tapi nggak ada semua. Jadi apakah migrasi nggak harus ke sini? Nah, sekarang tiba-tiba ada blok di sini. Bayangkan. Ini gimana menggambarkan konsep-konsep petrolium sistemnya? Bagaimana menerangkannya? Untuk catatan, sudah lebih dari 50 tahun tidak ada penemuan besar di barito besin. Ada penemuan-penemuan kecil belakangan ini, tapi juga nggak besar. Terakhir, lapangan yang menjadi lapangan itu ditemukan tahun 1967. artinya sudah 53 tahun nggak ada penemuan lagi di barito besin. Nah, sekarang ada blok dikerjakan di sini, pembuang besin. Coba kita nggak akan bicara barito, kita bisa bicara barito kapan-kapan, kita akan melihat ini. Area-nya ini. Bahkan, kalau untuk dipahami migrasinya pun mungkin nggak akan sampai di sini. ini blok yang pernah diambil oleh Konoko, Konoko Philips dan Petcon yang namanya Palangkaraya. Kemudian mereka mengajukan untuk mengambil yang namanya kasongan. Ini pun nggak jadi karena Palangkarayanya gagal. Sehingga kasongannya nggak jadi diambil. Tapi digambarkan migrasinya bisa nggak sampai ke sini? Migrasi jarak jauh. Karena digambarkannya seperti begini. Ini 50 km, jadi ini kira-kira jaraknya bisa sampai 200 km. Bisa nggak ada migration long distance dari barito besin sampai ke arah sini? Setahu saya di Indonesia belum jadi seperti itu. Ini juga sama ya. Makin ke sini udah makin tipis. Apalagi pembuang yang di sini. Tetapi ada beberapa ships yang menarik di sini. Coba kita lihat ya. Di sini ada ships SP1. Di sini ada ships yang namanya Sampit Oil Ship di sini. Terus ada ships yang namanya Hulu Mengkutub di sini. Kita bermain geokimia sekarang. Di sini ada namanya SAR diagram atau web diagram yang menggambarkan kesamaan minyak gitu. Ini yang warna merah itu tanjung. Yang warna hijau itu warokin. Warokin agak beda sedikit ya. Nah, yang warna kuning. Warna kuning, kemudian warna ship yang abu-abu di sini yang digambarkan abu-abu dikit ya. Ada ini abu-abu sedikit ada. terus warna agak merah kecoklatan ambitin. coba satu yang warna kuning ini. Itu mirip dengan tanjung. Ininya pun kalau kita lihat Hulu Mengkutub satu ini, kalau kita lihat ini juga mirip markernya, mirip dengan punya tanjung. Karena dia punya presen viten yang agak gede gitu. Menunjukkan dia umur terrestrial. Jadi yang namanya Sampit Oil Ship ini mirip-mirip dengan tanjung. Jadi pertanyaan kan, apakah bisa sepanjang sampai ini sampai ke sini gitu. Oh, seumur-seumur di sini juga nggak menghasilkan gitu. Atau ada lokal dip di sini. Itu kan jadi pertanyaan kan. Nah, ini. Di Venezuela ada yang namanya Rubialisville yang mirip dengan Barito Basin model-model kayak gini. Ini Barito Basin ini Rubialisville di Venezuela di sini. Ini kayak peratusnya kan. Nah, ini sampai ke sini nih. Sampai sampai kira-kira 150 km. Dan isinya juga gede. Estimated altimeter cover-nya aja 1,5 bilion barrel oil equivalent. Jadi itu sudah giant field besar sekali gitu ya. Nah, ini area interest gitu. Daerah-daerah sini kurang, kurang, mungkin kurang dalam gitu digambarkan ya. Nah, bisa nggak migrasi sampai ke arah sini gitu. Tahu kita punya Oil Ship-Oil Ship yang mirip-mirip dengan datang dari sini yang tadi itu kan. Nah, sekarang kita bicara ini. Yang si pembuang. Pembuang area-nya ini digambarkan kita punya beberapa besin-besin. Besin-besin, Northern Basin, Western Basin, ada South and Sub Basin. Jadi kawan-kawan dari Mentari Pembuang itu tidak menganggap ada migrasi dari sini. Tapi menganggapnya ada source, sedimen yang baru, lokal-lokal deep yang bisa mengisi ini. lalu dilakukanlah gravity. Nah, gravity-nya Granitic Basement ternyata bisa sampai 4.000 meter. Memang gravity itu modeling. 4.000 meter sampai ke sini, kalau 4.000 meter itu sudah pasti, kalau misalnya punya source rock itu pasti sudah generated tidur karbon. Kalau sampai 4.000 meter. Karena sudah cukup dalam gitu 4.000 meter. Apalagi kalau heat flow dan gear dia yang terbangnya tinggi. Nah, terus mereka memetakkan seperti begini diagram tiga dimensinya. Yang dipentingan adalah ini. Jadi di sini dianggap di sini tumbuh pada saat ini itu adalah karbonat-karbonat berai di sininya. Nah, sementara di dalaman-dalamannya itu tumbuh flow. Gravitinya adalah source yang dinapkan di situ. Nah, kemudian mereka pun melakukan geolistrik yang digabung dengan gravity. Sama. Mencapai ke dalam 4.000 meter. Jadi ini basementnya kira-kira. Basement granitic crush-nya dianggap granitic gitu ya. Sampai ke sini. Nah, 4.000 meter. Jadi kemungkinan mereka enggak mengharapkan migrasi dari Barito Basin karena terlalu jauh dan juga bukan di posisi yang baik. Tapi mereka menginginkan dari sini. Itu dari geolistrik. Memang elektrik sampai sini tapi kemudian digabung dengan gravity. Itu sampai ke 4.000 meter kira-kira dalam cekungannya. Nah, ini. Nah, jadi play type-nya, play concept-nya adalah seperti begini. Kita punya kitchen di sini. Possible kitchen. Kemudian dia memberi hidrokarbon yang masuk ke tinggian-tinggian yang ada riff-riff-nya di sini, di tinggian-tinggian ini. Nah, terus mereka pun menemukan gas shipage di kuala pembuang di utaranya. Ini. Ini kan ada bubbling ya. Ada bubbling di sini. Nah, ini ada di utara. Tetapi pada saat dilakukan isotope karbon, ternyata biogenics semuanya. Kalau kita lihat di sini minus 62, minus 60, minus 63, minus 62 per mil. Semua gas isotope yang lebih negatif dari minus 60 itu biogenics. Dan pada saat diplop di sini memang biogenics. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan petroleum. Tetapi, tadi yang oilship sampai tadi itu, di utaranya lagi, itu adalah minyak, mirip-mirip minyak tanjung. Jadi, minyak pun ada generate di sini. Nah, sekarang, ini dari press release intraresources, itu mitranya PT. Mentari Pambuang. Mereka ada mau mengerjakan ini, mau mengerjakan reef di sini, karena mereka melihat ini ada semacam porus karbonat, trifle karbonat. Ini adalah warukin. Mereka ingin mengerjakan middle ray di sini. Nah, ini lokasinya di sini. Ini semua sungguh-sungguh Karena memang itu dibor di tinggian. Warukin dan Bray Formation itu ditembus oleh sumur ini. Ada oil show di Bray, saya sudah membaca masterlog-nya, dan banyak sekali oil show-nya di Bray Karbonat. Lalu dilakukan open hole test di Bray. Namanya open hole cukup panjang, akhirnya tidak perlu minyaknya, karena mungkin lumpurnya juga berat, karena dia bekerja dengan karbonat. Takut-takut loss, tapi dia bisa swap sludge oil. Sludge oil itu artinya oil dengan banyak lumpur di situ. Analisisnya tidak akan murni, karena lumpurnya masih banyak. API-nya 19,4. Ini agak aneh. Kalau kita melihat alkan GC-nya, Pristen Vaten itu sekitar 6. Tidak mungkin Pristen Vaten 6 menghasilkan API 19,4. Jadi artinya apa? Analisisnya masih terkontaminasi oleh lumpur di sini, API-nya. Nah, kalau kita baca biomarker steran dan triterpannya, ini menunjukkan semua terestrial. Di sini kita bisa melihat kelimpahan C29, di sini kita bisa melihat ada oleanan, ada bikadinan di sininya, terus kita bisa melihat ada oleanan sedikit, terus kita bisa melihat C29 Norhopan-nya menunjukkan dia shell, terestrial shell. Nah, yang menarik adalah minyak ini, yang sludge oil ini, ketika dilakukan biomarker aromatik methylphenantren, menunjukkan RO calculated 0,74. Menarik sekali. Kenapa? Karena RO dari cutting hanya 0,26. Artinya apa? Migrated to carbon. Fokusnya sampai ke situ. Jadi artinya, ini harus dicuriai sudah generasi tidur karbon. Dengan RO 0,74 dan masuk ke sini. Itu kunci dari geokimia menunjukkan seperti begitu. Jadi artinya apa? Harus dites ulang. Dan case hole. Supaya kita lebih detail. Kalau sekarang kurang detail, karena masih banyak terkontaminasi oleh lumpur karena open hole. Dan kita pun enggak tahu. Nah, itu yang sedang direncanakan oleh K3S-nya. Melakukan case hole di ST pada karbonat yang paling bagus. Benar-benar hasilnya bagus. Kalau hasilnya bagus, itu akan mengubah banyak konsep di intrakratonic basin di Kalimantan dan seluruh area di Sundaland. Ini ada minyaknya dari open hole. Nah, jadi keberadaan-keberadaan basin basement high seperti ini yang menghalangi migrasi ke sini. Di sini enggak akan terjadi karena dia punya basin tersendiri. Kunci geokimia membuka minyak yang sudah 0,74. Sudah oke, sudah lumayan lah ya. Seperti itu. Baik, itu tentang pembuang. Lagi jalan, jadi saya enggak bisa banyak menunjukkan data di sini karena banyak confidence. Nah, sekarang kita masuk ke banyak negara, Banyumas. Di sini saya ingin menunjukkan, banyak sekali kohesif di sini yang belum pernah dikerjakan, tetapi dia berimpit dengan volkanisme. Jadi di sini kita akan berbicara tentang volkanik. Volkanik sebagai reservoir dan volkanik yang ditutupi oleh, yang menutupi sosrok. Nah, areanya di sini. Saya kotak di sini. Coba kawan-kawan lihat. Di sini banyak sekali periode volkanisme. Sejak ada dari... Kemudian ada juga yang letniosen, pliosen, bahkan yang kuarter sekarang. Gunung Selamat dan gunung-gunung Didieng. Di situlah kita akan bekerja di Banjarnegara dan Banyumas. Pak Sukyandar Asikin tahun 1994 bikin diagram seperti begini, bagus, yang menunjukkan bahwa jangan berpikir back-up basin. Jangan pernah berpikir back-up basin untuk Banjarnegara dan Banyumas. Mereka tidak pernah menjadi back-up basin. Mereka pernah menjadi for-up basin dan mereka berakhir di intra-up basin. Sehingga semua sedimen-sedimen adalah volkanik di sininya. Jadi kalau kita lihat, mereka kalau tidak for-up basin di sininya, mereka adalah intra-up basin. Karena masih di indahkan halang, rambatan, tapak. Itu semua adalah sedimen-sedimen volkanik di umur Miosen. Nah ini makanya. Kalau kita lihat, satigrafinya seperti begini. Satigrafinya hampir semua adalah berhubungan dengan volkanik di sini. Ada waturanda, totogan, ada kumbang, ada halang, ada breksi tapak. Dan itu di indahkan di laut dalam. Karena mereka merupakan volkanik turbidit. Itu kita bekerja di Banjarnegara dan Banyumas seperti begini modelnya. Nah, tapi menariknya adalah ini halang. Yang warna kuning itu sudah halang di sini. Di sini banyak oilship. Ini oilship-oilship di sekitar baik di Banyumas maupun di halang. Jadi penting sekali kita mengetahui ini oilship ini apa, datang dari mana. Nah ini. Di sini kita akan lihat, ada juga beberapa sumur yang sudah dibor di sini. Nah ini ya, kita bisa melihat di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada appreciative area mulai dari Majalengha sampai ke Banyumas. Di sini ada tenggelam. Ada bobot sari besin. Di sini ada citanwi besin. Di sini kita bermain dengan di Banyumas. Termasuk sipari anti-klin. Dan ini di banyak regara di sini. Kalau dalam seksi, tidak pernah kira-kira begini. Kita punya tinggian di sini. Tinggian Majalengha Banyumas. Di sini tenggelam. Ke Banyumas besin. Di sini masuk ke Not Serayu besin. Tetapi oilship muncul di mana-mana. Nah untuk itu kita harus melakukan biomarkering. Umur si oilship-nya. Saya di sini ambil untuk Majal Oil. Kemudian masuk ke Jati. Terus ke Karangkobar di sini yang khusus untuk Banjarnegara. Kemudian yang Cipluk. Yang oilfield kecil di sini. Biomarker minyaknya seperti begini. Ini untuk triterpan. Ini untuk seteran. Ini triterpan semua. Triterpan, triterpan. Nah kita ingin melakukan korelasi. Ini datang dari mana gitu. Ya mereka datang dari mana. Maka harus dilakukan oil-to-source correlation. Nah ini kalau kita masukkan eliminasi talang akar. Ini kok persis banget gitu. Coba kalian lihat nih. Ini triterpan ini secara matching. Secara bentuk dematching dengan ini. Begitu juga dengan seterannya di sini. Sementara untuk yang Karangkobar dan lain-lain. Itu mirip dengan Karangkobar. Ini contohnya. Ini pasti kalau kawan-kawan menduga ini. Ini persis banget gitu. Persis banget. Jadi ini Karangkobar itu kalau di biomarker triterpan kayak gini modelnya. Itu mirip dengan Karangkobar oil. Artinya apa? Si Karangkobar di Banjarnegara itu kemungkinan datang dari Karangkobar. Ini adalah shale. Jadi yang namanya karangsambung shale. Shale marine-nya. Atau dia agak flusiodial type-nya. Itu bisa menghasilkan minyak di Karangkobar. Ini kita bisa melihat olene-nya. Ini olene-nya yang nempel di C30 Hopan. Dan ini adalah C29 Hopan yang menunjukkan dia marine shale. Terrestrial shale. Kayak gitu ya. Artinya apa? Semua oil ship-oil ship ini datang dari paleogen. Perhatikan ya. Baik di early ocean tangan akar maupun dari middle ocean karangsambung. Dari paleogen. Nah sekarang kita bahas lebih detail untuk daerah-daerah sini. Ini graffiti dan magnetik yang pernah dilakukan. Ini ada tinggian di sininya karena merupakan trust zone. Ini adalah low area yang ada di daerah sekitar banyak negara. Karena dulu Petronas pernah tertarik daerah sini. Jadi mereka melakukan joint study dengan ITB tahun 2011. Ada beberapa oil ship tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita lihat sekarang gas ship-nya juga ada. Nah ini oil-oil yang tadi sudah saya tunjukkan. Beberapa biomarkernya ya. Di sekitar banyak negara di Banjumas. Nah kalau kita korelasikan dengan menggunakan steran. Mereka jatuhnya berdekatan gitu. Ini crude oil. Crude oil yang dari tadi yang 4 sampel itu. Ini kan ada 4 sampel crude oil. Terus dilakukan juga berbagai korelasi dengan batuan-batuan vulkanik di sekitar. Ternyata mereka jatuhnya bersamaan. Ada di sini gitu. Ada dekat dengan Pomali. Ada dekat dengan Halang juga. Ada dekat dengan Karangsambung juga. Jadi artinya batuan-batuan di sekitar itulah yang memang memastikan hidrokarbon buat Banjarenggara dan Banjumas. Nah kemudian gas ini juga menarik. Gas yang tadi yang gas-sapenya pun adalah gas yang termogenik. Karena sesatunya tinggi banget. Gak terlalu gede gitu. 77. Jadi artinya dia punya C2 sekitar 23%. Ini semua C2 23% ini jadi gas yang basah gitu. Jadi kita punya cracking. Di sini mirip-mirip cracking. Jadi kita punya cracking gas yang basah dari oil. Artinya apa? Sudah ada generasi petroleum di sini dan mengalir ke atas jadi sip. Tinggal kita mencari di mana nih trap di bawah permukaannya gitu. Nah saya ingin tunjukkan beberapa seismik. Hanya halangannya. Seismiknya jelek. Karena memang daerah vulkanik. Nah coba kawan-kawan lihat. Ini blur semua kan? Blur semua. Ini blur semua. Ini vulkanik. Ini window. Jadi di sini window nggak ada vulkanik. Begitu ada halangan vulkanik, blur. Begitu nggak ada vulkaniknya dia bagus gitu. Artinya apa? Harus dilakukan dengan teknik-teknik yang lain gitu. Nah dulu kawan-kawan ITB melakukan banyak-banyak hal. Jadi ini untuk melihat gitu. Nah ini vulkaniknya nih. Ya kalau di sini vulkaniknya tipis bagus gitu. Tapi begitu vulkaniknya tebal, ya blur semuanya. Nah data-data ini dipakai untuk lebih menjelaskan gitu. Bagaimana kita mau mencari petroleum di daerah Banjarnegara. Nah ini gravity magnetic surveinya seperti begini modelnya ya. Ini oil ship yang tadi. Ini gas shipnya. Nah ini beberapa low area. Beberapa low area-low area di sekitar-sekitarnya. Ada di utaranya maupun selatannya. Yang mungkin sudah generasi dokarbon. Kemudian jadi oil ship yang tadi mirip-mirip dengan dari Karang Samung Shell. Dan ini gas-gas termogenik. Jadi sebenarnya ini sudah generasi dokarbon gitu. Dan dia ngalir ke daerah-daerah tinggiannya. Nah. Hanya kemudian vulkanik ini. Vulkanik mulai dari Gabon yang early Miosen ini. Kemudian masuk ke middle Miosen Halang dan lain-lain. Itu menutupi ini gitu. Menutupi reservoir dan source yang umurnya paleogen tadi gitu. Nah. Sekarang jadi kuncinya itu bagaimana imaging. Imaging meng-image bahwa permukaan yang daerah yang tutupan vulkanik. Dengan seismik saat ini belum menolong pun. Pertamina sedang melakukan teknik juga untuk mencoba ya. Dengan berbagai cara akusisi seismik di daerah vulkanik. Tapi juga kawan-kawan dari badan geologi juga saya lihat sudah melakukan banyak-banyak hal ya. Dengan empty, dengan microgravity ya. Tujuannya sama. Tujuannya untuk meng-imaging di bawah permukaan. Kalau dari petroleum system tadi sudah ditunjukkan bahwa yang namanya oil dan gas itu sudah dihasilkan di daerah banyak negara dan banyak mas ini. Tinggal kita mencari imaging struktur untuk melakukan eksplorasi dan pengeboran lebih lanjut. Jadi modelnya-model seperti begini gitu. Kita punya, ini seksi dari Van Mimelen. Ini untuk South Serayu. Banyak negara sekitar sini gitu. Jadi kita punya tutupan vulkanik di sini. Punya tutupan vulkanik. Tapi sebenarnya di bawahnya itu bisa kita dapatkan model-model begini gitu. Model-model to trust seperti di depoternya Makassar. Ini kan juga depoternya kan. Hanya depoternya vulkanik. Bitor-birit di banyak negara itu. Nah kalau di tutras di Makassar Street nggak ada vulkanik. Di atasnya ditutupnya. Tapi modelnya mirip. Mirip. Mirip sekali gitu. Ya seksi Van Mimelen tahun 1949 itu mirip dengan di sini gitu. Nah hanya di atasnya kita punya pegunungan gunung-gunung api di sini gitu. Termasuk gunung-gunung api yang baru-baru. Kayak gunung-gunung Praudidieng, gunung Dieg, gunung Selamat gitu ya. Nah hanya di bawahnya itu kita punya target-target reservoir dan source yang sudah generasi dokarbon dan kemudian mengalir ke permukaan sebagai oil ship di antara kaki-kaki gunung-gunung api. Ya. Nah. Play type-nya bisa dikembangkan modelnya kayak gini. Play type-nya. Ya. Banyak. Banyak variasi type-nya. Tapi kita harus bisa mengimaging ini dulu. Itu sebenarnya problemnya di situ. Dibanyakan negara maupun Banyumas sama problemnya. Baik. Kita sekarang masuk ke Madura ya. Saya punya waktu 15 menit lagi ya untuk presentasi ini. Sebelum tanya jawab. Madura. Kita lihat ya. Ini sudah banyak lapangan-lapangan ya. Memang ya. Banyak lapangan-lapangan yang di jalur-jalur deformasi. Itu nggak banyak. Kita punya pegerungan di sini yang gede. Dan pegerungan pun adalah inverted trap ya. Dari ngimbang dari pegerungan sand atau ngimbang formation. Nah ini yang Madura gitu. Madura ada di lokasi yang namanya Rembang Madura Kangian Sakala Inverted Zone. Jadi pulau Madura itu sebenarnya pulau yang terangkat oleh flower structuring. Jadi ini areanya. Kita mau melihat Madura seperti apa. Explorasinya. Nah. Jadi sebenarnya di Jawa Timur itu ada dua structural style yang bekerja. Arah yang barat daya timur laut modelnya kayak gini. Dia membuka rifting modelnya kayak gini. Terus arah yang barat timur. Itu yang lebih present time. Lebih ke arah sekarang ya. Itu yang sifatnya kebanyakan berasal dari ada dua gaya. Pertama berhubungan dengan RMKS fall zone di sini termasuk Madura. Kemudian yang kedua berhubungan dengan Keneng Trust. Yang model kayak gini. Jadi yang kalau Keneng Trust dia bermain dengan sistem poor shear. Sementara kalau yang RMKS dia bermain dengan simple shear. Kalau dari kinematik strukturnya. Nah kalau saya bikin section begini. Ini kira-kira sectionnya kayak gini. Ini zona fisiografis dari Van Memelen. Model kayak gini. Madura masuk ke Rembang Zone ya. Kalau saya bikin section modelnya kayak gini. Nah ini. Ini pulau Madura gitu. Jadi pulau Madura diangkat oleh positive flower structuring. Termasuk semua sedimennya. Baik sedimen yang karbonat. Maupun sedimen-sedimen tuban. Maupun yang rayong. Itu tersingkap di pulau Madura sekarang. Model flower structuring. Model-model kayak gini. Tidak mudah mengerjakan. Karena memang secara deformasi susah. Secara deformasi dia kompleks si pulau Madura itu. Itu akan ternyata seismiknya yang cukup hancur ya. Karena memang dia terdeformasi secara kuat oleh flower structuring. Nah ini model-model kendang keras yang pur-shear. Sementara ini yang simple-shear dari Rembang Madura Zone. Nah ini gambar yang lebih. Ini di offshore-nya nih. Jadi agak bagus di offshore-nya. Jadi ini pulau Madura. Tinggiannya ini selat Madura. Dalaman ya. Ini diangkat gitu. Ini diangkat oleh flower structuring RMKS. Sebenarnya seperti itu. Nah. Kalau ada di stratigrafinya ya. Stratigrafi Jawa Timur secara umum ya. Jadi kita ada ngimbang. Terus ada ngimbang karbonat. Kemudian ada tubuhan dipotershield. Terus masuk ke ngerayong ya. Wono Cholo. Terus sampai ke volkanik-volkanik yang baru-baru di sini. Nah menariknya di Jawa Timur itu termasuk besin yang sangat kaya. Karena sudah produksi hidrokarbon. Mulai dari ngimbang plastik di bawah ini. Sampai ke volkanik yang paling muda. Yang umumnya plistosen. Pucangan. Atau unud volkanoplastik itu ada di sini. Sudah jenis hidrokarbon. Ya. Dan hampir semuanya itu disource dari ngimbang. Ya dari ngimbang sel di sini. Bayangkan. Jadi ini luar biasa. Sources yang sangat baik gitu. Walaupun tadi saya bilang. Belakangan ada lower kertasius sosrok ya. Yang lebih tua. Hanya belum tergali, tereksplor lebih jauh. Nah. Tergantung ininya. Tergantung paleografinya. Nah ini paleografis pada saat paleogen. Kebetulan Madura bukan di posisi di mana akan tumbuh banyak sedimen. Sedimen-sedimen yang umur ngimbang dia mungkin akan shale di sininya. Jadi sebenarnya merupakan kitchen si Madura itu. Nah. Kita punya karbonat-karbonat tapi kemudian karbonat-karbonat yang ada di Madura ini itu harus punya dulu landasan yang namanya isolated platform seperti begini. Jadi kalau tidak punya isolated platform tidak akan ada karbonat yang tumbuh di sini. Itu model-model Banyu Urib. Dia tumbuh di isolated platform. Nah kelihatannya dari seismik nggak ada isolated platform yang tumbuh sampai ke Madura. Jadi Madura mungkin akan bermain dengan tuban. Tuban plastik daerah-daerah sini kebanyakan. Atau ngerayong di periode yang berikutnya. Kalau karbonat ada tapi mungkin nggak terlalu jelas gitu. Nah. Ini-ininya. Gambaran paleografinya. Kita bisa lihat di sini shallow water deposit gitu. Karbonat berhenti di sini. Berarti ini udah slope semua gitu. Seperti gambaran yang barusan. Oligosen, olimiosen. Nah ada karbonat-karbonat sedikit tumbuh seperti begini gitu. Ya tapi kan kebanyakan dia shale gitu. Paling ada di umur-umur berikutnya. Pada saat dia terangkat. Di sini ada dinepkan ngerayong. Atau tuban. Sebagian juga dia ada sedimennya. Nah itu yang kebutuhan jadi target-target berikutnya Diploma Dura. Nah strukturnya kompleks. Karena dia kan bagian dari flower structuring RMKS ya. Jadi kalau saya tempatkan string RFSuit di sini. Ini semua asal strukturnya bisa dijelaskan memang semua berhubungan dengan struktur-struktur yang berasal dari flower structuring RMKS ya. Ada yang NS lawnnya, ada yang sintetiknya, ada yang antitetiknya gitu. Itu berhubungan semua. Nah ini kalau kita bikin section begini dari Nord Madura platform masuk ke Maduranya akan begini. Karena ini bagian dari RMKS ini kan. Nah ini nih. Ini RMKS full zone-nya gitu. Nah Madura seperti ini modelnya gitu. Kalau kita bisa melihat ini rift-rift yang tumbuh di level ujung ya. Ujung satu di sini. Nah di sini udah gak ada rift. Karena emang dia karbonat laut dalam tuduhnya. Nah baru kemudian keangkat berikutnya gitu. Paling yang kita dapatkan adalah sedimen-sedimen yang umur tuban dan ngerayong sebagian plastiknya, sebagian mungkin sandstone ya di tuban shell-nya. Baru kemudian dia terdeformasi. Jadi kesulitan itu pertama karena stratigrafinya dari awal paleografis sebagai slope. Kalau slope kan kita agak susah mengharapkan sedimen. Kecuali kalau kita punya semacam terperangkap sedimen-nya di slope-nya. Kalau di bypass akan hilang sedimen-nya gitu. Terus habis itu kemudian dia keangkat dan terdeformasi secara flowering. Structure positif. Itu yang menyulitkan eksplorasi di Madura. Jadi secara stratigrafik dan struktur pun dia kompleks Madura itu. Nah kalau ini berangkat lebih ke timurnya lagi, Central High itu sebenarnya terusannya Madura. Jadi di sini terusannya Madura nih. Ini terusannya Madura bermain dengan RMK asphalt zone. Sementara yang namanya Bali Trust masih terusannya kendeng trust di sebelah baratnya gitu. Nah ini platform-nya ini, mountain platform-nya gitu. Jadi Madura mudah-mudahan kayak gini. Hanya dia keangkat. Jadi emang kompleks baik-baik terusannya sedimen maupun flowering-nya gitu. Si deformasinya, strukturnya. Nah ini nih. Ini kan satu jalur nih. Satu jalur RMKS sejak dari Rembang sampai ke sepanjang dan sekala tadi. Tapi kan tadi kita lihat itu yang kemudian membocorkan minyak dari lower pretestius dan sebagai konduit. Nah ini gambarannya nih. Jadi ini Madura nih. Ini Madura dulunya dia merupakan slope-nya. Slope. Dan kalau kita lihat ini kitchen. Sebenarnya ini kitchen. Jadi pada saat belum terangkat, kitchen dari Madura ini masuk semua ke arah sini. Dan akhirnya dia masuk ke northern platform. Lapangan Bukit Tua itu ada di sini semua. Diisi dari North Madura. Atau mungkin sebagian juga dari Central Deep gitu. Habis itu kemudian dia keangkat flowering structure. Nah itu yang kemudian menyulitkan penemuan-penemuan di Madura. Walaupun ada lapangan-lapangan Tua seperti Kertegenah. Nah ini. Ini juga sama nih. Kalau kita lihat ini kan nggak ada sedimen ya. Tapi memang dia merupakan kitchen gitu. Madura sapesin. Yang dulunya dia memberikan migrasi masuk ke Bukit Tua ke arah sininya gitu. Baru kemudian keangkat. Nah begitu keangkat, nggak akan lagi migrasi ke sini. Tapi migrasi akan lari ke Pulau Madura sendiri. Nah itu kemudian yang sebenarnya dikejar. Nah ini. Itu yang kemudian menghasilkan lapangan Tua Kertegenah. Kertegenah juga sama gitu. Itu merupakan minyak yang datang vertically. Pada saat sudah ada flowering structure. Karena ini kan kesingkap semua nih. Karena diangkat oleh RMKS Fall Zone tadi. Nah. Tetapi PSE yang sangat aktif di sana yang namanya Energi Mineral Langgang. Dia baru selesai menyelesaikan pengemburan sumur INC 2. Tahun lalu ya. Dan menemukan gitu. Menemukan gas dari plastik dari tuban gitu. Nah ini yang sekarang sedang diusahakan untuk dikembangkan. Jadi itu sekarang SKK Migras sedang memproses perubahan status eksplorasinya. Karena mau dikembangkan gitu. Kita lihat nanti ya. Karena memang tidak mudah gitu mengerjakan Madura itu. Karena pertama secara grafik dia banyak berkembang di slope. Jadi kebanyakan banyak di BIPAS sedimen-sedimen kasarnya. Kemudian juga karbonat nggak tumbuh karena tidak ada platform yang isolated. Dan kemudian berikutnya dia menjadi struktur yang sangat kompleks. Sehingga kemenerusan reservoirnya susah dikejar pada saat kita melakukan di Indonesia Well. Tapi beberapa sumur menemukan gitu. Walaupun kecil tapi ya lumayan lah kalau untuk di daerah sana. Ini yang sekarang penemuan sedang dikerjakan oleh Madura. Jadi kalau kita mau mengerjakan Madura itu yang harus diantisipasi. Oke. Baik. Ini yang terakhir bagian yang terakhir yang mau saya sharing yaitu tentang mengerjakan Shell Gas. Shell Gas di Sentra Sumatera gitu. Mohon maaf Pak Tolong. Pokoknya 5 menit lagi ya Pak. Ya Pak. Nah di sini kita sudah mulai masuk ke non-konvensional gitu ya. Yaitu non-konvensional untuk CBM dan Shell Gas. Nah sekarang kita akan membahas Shell Gas. Dan sebenarnya sangat menarik untuk mengerjakan Shell Gas di mana? Di Sentra Sumatera. Karena kan memang ada. Kemudian juga fasilitasnya sudah sangat lengkap gitu. Baik. Nah. Kalau Shell Gas artinya kan non-konvensional. Kita tidak bekerja lagi dengan yang konvensional. Kalau konvensional kan artinya kita dapat migrasi dari tempat lain gitu. Nah yang disebut dengan Shell Gas adalah kita mengerjakan Shell-nya sebagai yang dulunya sosrok gitu. Jadi dia ada di sini gitu. Itu yang Shell Gas gitu. Jadi kita mengerjakan Shell di dalam sosrok-nya. Atau di dalam kitchen-nya. Pasti masalahnya adalah masalah cracking ya. Karena harus di-cracking. Kayak gini nih. Dia di-cracking seperti begini. Shell gas-nya. Nah ini kalau temuan, kalau kita sudah dilakukan spekulatif resursus gede banget gitu. Ada sekitar 575 TCF. Nah hitungan-hitungan di atas kertas ya. Nah beberapa sudah dibagi-bagi. Nah kita sekarang akan membahas yang Sentra Sumatera. Nah di Sentra Sumatera itu banyak sekali rifted rifting-nya gitu. Nah beberapa rifting ini kemudian oleh Chevron waktu mereka tertarik dengan Shell Gas dipelajari itu. Dilakukan screening. Nah ini. Jadi ada beberapa area yang dilihat yaitu Kiri Truff, Rangau Truff dan North Amantraff. Jadi mau dikerjakan di sini-nya ini. Di dalam Shell-nya. Shell-nya yang selama ini menghasilkan hidrokarbon dan lari ke Sihapas. Tapi sekarang justru yang mau dikerjakan adalah cracking di Shell gas-nya. Sudah ada beberapa area gitu ya. Ada Rangau yang dipilih, yang terpilih. Ada Rangau, ada North Amantraff, ada Kiri dan ada South Amantraff. Jadi dari tiga rifted struktur ini dikerjakan, di screening semua untuk melakukan Shell gas-nya mana yang paling menarik. Nah ini. Dilakukan aktabulasi seperti begini nih. Ya bagaimana keberadaan gas-nya, gas-front source rock-nya, ada nggak thermal maturity-nya, bagaimana depth to target-nya seperti apa. Terus ada overpressure nggak. Ya karena overpressure itu akan menolong, pada saat di cracking dia akan mendorong gas-nya keluar. Terus data quality seperti apa. Begitu juga PSC block-nya dan jarak ke infrastruktur. Nah ini semua kemudian dinilai semua nih, semua parameter ini. Nah akhirnya yang keluar sebagai ranking pertamanya adalah Rangau. Jadi Rangau itu menarik untuk tes konsepnya. Nah di sini dikasih gambar-gambar seperti begini. Ini favorable, yang warna biru, yang warna bulat hijau ini favorable. Yang segitiga adalah moderate, favorable. Kalau ini yang not favorable. Nah kalau kawan-kawan lihat ini si Rangau menang. Rangau hampir semuanya. Ya hampir semua, jadi banyak bulat hijaunya gitu. Baik dari gas present sampai ke PSC block dan ininya gitu. Jadi ini semua ada catatannya. Makanya yang mau dipilih itu Rangau. Jadi kita harus lakukan basin screening untuk seperti itu. Nah kemudian dari itu pun paling gede dihitung. Dihitung sumber dayanya ya. Itu total sekitar 3,3 TCF untuk dikerjakan. Jadi Rangau masih menarik untuk dikerjakan. Dan banyak-banyak faktor yang mendukung gitu. Jadi modalnya seperti begini ya. Rangau ada, sudah banyak sumber juga. Jadi sumber-sumur itu bisa diambil datanya. Tinggal nanti kita ngebor sumber Rangau Deep 1 nih. Rangau Deep 1 yang mau dibbor gitu. Di sampai 10.000 feet. Nah ini untuk tes konsep seperti begitu. Propos Rangau Deep. Untuk mengerjakan Rangau Graben di sininya. Satigrafinya ya. Satigrafinya ya. Satigrafinya ya. Satigrafinya ya. Satigrafinya yang sudah ada. Jadi mereka juga. Ininya bagus gitu. Constraint datanya bagus. Karena ada pengontrolnya. Karena kita punya sudah banyak sumber-sumber di dalam. Seperti Jika 1 dan Rangau 3 yang bisa dipakai untuk mengetahui ini. Nah. Kalau kita bandingkan juga dengan produksi cell gas di Amerika yang sudah berhasil. Ini pun yang brown cell itu. Ini semua checkpointnya oke semua gitu untuk dikerjakan. Nah. Jadi rencananya akan seperti begitu. Jadi ini Rangau Deep dikerjakan dulu sebagai pilot projectnya. Nanti kemudian ini di cracking gitu ya. Habis itu dilakukan lah ke ini semua model-modelnya. Nah. Hanya waktu itu ini baru studi gitu. Belum ada pelaksanaan. Karena kan banyak tergantung. Bergantung ke PSI Blocknya kan. PSI Blocknya kan sudah selesai rokan secara keseluruhan. Jadi tergantung Rangau terletak di mana gitu. Jadi sampai sekarang belum lanjut ke operation. Tapi kalau yang saya lihat pemelajarannya sudah cukup detail dan bagus gitu ya. Screeningnya. Sehingga untuk test konsep itu tinggal operation saja yang dilakukan di Chevron ini. Baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. materinya banyak. Jadi maaf agak sepat-sepat di terakhir-terakhir ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mendapatkan awasan baru ya. Dengan yang saya presentasikan. Baik untuk teknologi sunalin maupun hidrokarbon di sekitarnya. Dan juga opportunity spesifik. Baik. Pak Edi, saya kembalikan ke Pak Edi untuk sesi penjawab. Baik. Baik. Terima kasih sekali. Bye. Bye.